Di bawah pimpinan Lei Zhen dan yang lainnya, rombongan dari prefektur Tensei tiba di kota Sengsong. Waktu dan angin telah meninggalkan banyak bekas yang tak terhapuskan di tembok kota kuno ini. Ketika mereka sampai di kaki kota, aura kuno dan sederhana namun agak ketinggalan zaman menyambut mereka. Dibandingkan dengan kemakmuran ibu kota, kota Sengsong pada dasarnya berbeda. Saat berjalan ke kota Sengsong, mereka melihat jalan yang dilapisi marmer padat dengan gedung-gedung tinggi berdiri di kedua sisinya. Bangunan di sini sangat sederhana namun sangat kokoh, dan pada dasarnya terbuat dari bahan yang paling keras yaitu granit. Kota Sengsong kita terkadang diserang oleh binatang iblis, jadi pertahanannya haruslah yang terkuat dan paling dapat diandalkan, Lei Zhen menjelaskan. Meski usianya baru 17 atau 18 tahun, ada kesan kedewasaan dalam perkataannya. Anak laki-laki dan perempuan yang mengikuti di belakang Lei Zhen bergumam sepanjang jalan, menoleh dari waktu ke waktu dan mengintip ke arah sekelompok siswa dari prefektur Tensei. Xiaoya, konon prefektur Tensei adalah yang terburuk. Mengapa kakak Lei Zhen begitu sopan kepada mereka? Kata anak kecil yang bermartabat itu dengan lembut. Apa yang anda tahu? Bodoh! Xiaoya bertingkah seperti orang dewasa dan diam-diam menunjuk ke arah tutor si Landi Group. Lihat kakak perempuan itu, dia sangat cantik. Kakak Lei Zhen secara alami sopan padanya. Kamu tidak tahu bahwa semua pria itu sama, mereka semua menyukai wanita cantik. Xiaoya, kamu memanggilku Dumbo lagi. Aku punya nama, aku Lei Dai. Jika kamu memanggilku Dumbo lagi, aku akan mengabaikanmu. Siapa yang menyuruh orang tuamu memberimu nama seperti itu? Lei Dai, pemimpin, bukankah itu Dumbo? Percakapan antara dua anak kecil itu terdengar samar-samar oleh orang-orang dari prefektur Tensei. Meskipun mereka tidak bisa menahan tawa, mereka juga merasa sedikit tidak berdaya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang acu-ta'acu ketika mereka mendengar bahwa sekolah mereka adalah yang terburuk. Jika kata-kata tersebut tidak keluar dari mulut kedua anak tersebut, kemungkinan besar akan banyak siswa yang meloncat keluar untuk berdebat dengan mereka. Saat dia memasuki wilayah dalam kota Saint Belle, dia bertemu banyak murid muda dari rumah Bella diri tingkat tinggi lainnya. Hei, bukankah itu tim dari prefektur Tensei? Itu benar, mengapa mereka ada di sini? Siapa tahu, kemungkinan besar, dia berlari ke sini sendirian. Lihatlah jumlah orang yang datang untuk menyambut mereka. Bahkan jumlah orang yang datang menyambut kami di set. Belle City lebih dari ini. Hei hei, dia benar-benar tahu cara bergegas. Sehubungan dengan ibu kota kekaisaran, yang berada di peringkat terbawah rumah Bella diri, semua orang hanya memandang rendah mereka. Namun mata banyak orang juga tertuju pada mentor Silan. Sebenarnya mentor Silan yang memimpin tim. Sangat disayangkan bahwa guru yang luar biasa seperti itu tetap berada di peringkat terbawah Akademi Bintang Surgawi. Ya, lima rumah Bella diri agung telah mengundang mentor Silan beberapa kali, dan kondisi yang mereka tawarkan lebih baik dari sebelumnya, namun dia selalu menolaknya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun semua orang mengkritik prefektur Tensei, mereka juga memuji Silan. Orang-orang dari prefektur Tensei sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa populernya Silan di ibu kota kekaisaran. Setelah beberapa saat, Lei Zen membawa semua orang ke area perumahan yang kosong. Semuanya, aku harus merepotkanmu untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Ketika tim lain dari rumah Bella diri tingkat tinggi telah tiba, kepala suku kami secara pribadi akan berbicara dengan Anda secara detail. Sebelumnya, Anda bisa bermain di kota selama beberapa hari. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, beritahu saya. Terima kasih, Saudara Lei Zen. Zuomo menangkupkan tinjunya dan berkata, Mentor Zuomo, kamu terlalu sopan. Lei Zen menjawab dengan sopan. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Silan dan mentor lainnya, Saya kira kalian semua lelah, jadi saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Jika ada sesuatu, saya akan segera memberi tahu Anda. Mohon menunggu dengan sabar. Terima kasih. Setelah mengucapkan beberapa kata sederhana, Lei Zen pergi bersama anggota kelompok lainnya. Begitu mereka pergi, siswa laki-laki dan perempuan dari rumah Bella diri bintang surgawi segera menjadi gempar. Wah, capek sekali. Akhirnya ada tempat istirahat. Tapi tempat ini sungguh aneh. Tidak ada yang aneh dengan itu. Menurutku orang itu cukup ramah. Melihat kerumunan malas di belakangnya, Zuomo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kelompok anak muda ini memang kurang pengalaman jalan-jalan. Mereka sangat lelah bahkan tidak bisa berdiri dengan baik setelah berjalan sejauh itu. Mentor Silan, Apakah Anda perlu saya memeriksanya? Zuomo memandang Silan dengan tatapan ingin tahu. Tidak dibutuhkan. Silan menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan lembut, Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ya. Mendengar hal tersebut, Para pelajar muda tampak seolah-olah sudah terbebaskan dan menemukan tempat untuk beristirahat di rumah kosong di belakang. Kamar ini milikku. Tidak ada yang bisa bertarung denganku. Saya mau itu. Akhirnya aku bisa istirahat. Kakiku hampir patah. Chu Han memandangi deretan rumah di sekitarnya. Struktur bangunannya sangat sederhana. Meskipun kamarnya kecil, Namun sangat bersih dan nyaman untuk berjalan-jalan. Seperti yang lainnya, Meskipun Chu Han bingung, Dia tidak menunjukkannya terlalu banyak. Bagaimanapun, Para mentor ini memiliki pengalaman yang kaya dalam pacaran, Dan ada banyak hal yang tidak perlu dikhawatirkan oleh para siswa. Setelah beristirahat di kamar selama lebih dari satu jam, Serangkaian langkah kaki terdengar dari luar pintu. Hei hei, Chu Han, Ayo jalan-jalan ke tempat lain. Mu Feng menjulurkan kepalanya sambil tersenyum. Kata, Cabul, Jelas tertulis di matanya yang licik. Lingkungan di St. Bell City sebenarnya cukup bagus. Siapa tahu, Mungkin ada pertemuan romantis yang menungguku. Di belakangnya, Hao Xi, Li Huye, Dan Zhou Lu terdiam. Mereka menggelengkan kepala dan mendesah tak berdaya. Namun, Mereka sepertinya cukup tertarik dengan St. Bell City. Ayo pergi, Chu Han, Tidak buruk untuk berjalan-jalan, Kata Zhou Lu. Chu Han tersenyum dan tidak menolak. Kota St. Bell tidaklah kecil, Namun karena terisolasi dari dunia luar selama bertahun-tahun, Banyak fasilitas di kota tersebut tampak tua. Itu dua anak kecil itu. Mu Feng melotot dan menunjuk ke arah laki-laki dan perempuan di depannya. Dua orang di depannya juga melihat Chu Han dan yang lainnya. Orang-orang ini lagi. Mereka dari sekolah terburuk, Kata anak laki-laki bernama Lei Dai dengan santai. Bodoh, Jangan bersikap kasar. Xiaoya melambaikan tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Lei Dai lagi. Lei Dai diintimidasi sampai air mata mengalir di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan menatap dengan marah. Xiaoya sama sekali tidak mempedulikannya. Dia berkata dengan manis kepada Chu Han dan yang lainnya, Saudara-saudara, apakah Anda memerlukan bantuan? Haha, anak baik. Zoulu berjalan dan mengeluarkan dua potong permen seolah-olah dia sedang melakukan trik sulap dan menyerahkannya kepada mereka. Ini untukmu. Ambillah. Mata Lei Dai langsung berbinar, dan air liurnya hampir mengalir keluar. Saat dia hendak mengulurkan tangan, Xiaoya mengangkat tangannya dan hendak memukulnya. Lei Dai sangat ketakutan sehingga dia segera menarik tangannya. Terima kasih, adik cantik. Mulut Xiaoya sangat manis, dan pujiannya membuat Zoulu sangat senang. Dia memberikan permen itu kepada keduanya dan berkata, Kalau begitu, bisakah kalian berdua mengajak kami berkeliling kota Seinbel? Oke, kedua anak yang mendapat permen itu menganggup tanpa ragu. Mu Feng bercanda dan berkata, gadis kecil ini sungguh luar biasa. Di masa depan, ketika boneka kecil itu menikahinya, dia pasti akan dikendalikan olehnya selama sisa hidupnya. Kaka, apa maksudmu aku harimau betina? Kata Xiaoya. Tidak-tidak, Mu Feng dengan cepat tersenyum dan melambaikan tangannya. Maksudku, kamu sangat manis dan memiliki banyak karakter. Terima kasih kakak. Kalau begitu aku harap kamu akan menemukan istri yang lebih manis dan lebih berkarakter dariku di masa depan. Kamu, Mu Feng sangat marah sehingga dia hanya bisa menatap. Orang-orang di samping tidak bisa menahan tawa. Meskipun gadis kecil ini masih muda, dia sangat licik. Segera setelah itu, di bawah bimbingan dua lelaki kecil itu, Chu Hen dan yang lainnya mulai berkeliling kota Sein Bel. Meski merupakan kawasan kesukuan yang terisolasi dari dunia luar, terdapat banyak bangunan aneh. Dalam perjalanannya, mereka cukup terkejut dan menarik. Adik yang cantik, di depan kita ada, Menara Lonceng Suci. Ini adalah tempat paling suci di kota Sein Bel kita. Xiaoya berkata dengan riang. Di bawah serangan permen, kedua lelaki kecil itu sudah dekat dengan Zou Lu dan yang lainnya. Mereka menyebut Zou Lu, adik perempuan cantik, membuatnya tersenyum. Menara Lonceng Suci. Chu Hen terkejut. Tempat macam apa ini? Segera, mereka sampai di Alun-Alun yang luas. Dibandingkan dengan bangunan lain di Sein Bel City, Alun-Alun ini dibangun dengan cara yang sangat mengesankan. Ada banyak platform batu dan patung yang didirikan di Alun-Alun. Namun, yang paling menarik perhatian adalah lima menara yang berdiri di tengah Alun-Alun. Ini adalah lima menara yang memancarkan suasana kuno dan terpencil. Mereka tampak seperti menara pengawas, tidak seperti pagoda Buddha atau menara bundar yang terlihat di luar. Kelima menara tersebut disusun dalam lima arah, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Menara utama di tengahnya tingginya hampir 100 meter dan paling megah. Empat menara lainnya merupakan menara sekunder. Tingginya sekitar 90 meter dan relatif lebih kecil dari menara utama. Sebenarnya, sebelum ini, Chou Hen dan yang lainnya sudah melihat lima menara tinggi ini. Namun jika dilihat dari dekat, mereka benar-benar bisa merasakan keagungan udara yang datang dari kelima menara tersebut. Apa itu? Chou Hen mengangkat alisnya dan melihat ada lonceng raksasa di atas menara utama di tengah. Dari kejauhan, lonceng raksasa itu lebarnya sekitar 3 sampai 5 meter dan tingginya sekitar 10 meter. Bintik-bintik hijau dan karat menutupi permukaan lonceng raksasa itu, seolah-olah telah kehilangan tampilan aslinya karena erosi waktu. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan aneh menahan perasaan ilahi Chou Hen. Dalam sekejap, kesadaran Chou Hen menjadi sedikit kabur. Kedua matanya menjadi sedikit kusam dan linglung. Pada saat yang sama, lonceng besar yang ditempatkan di puncak menara tinggi tiba-tiba bergetar. Banyak retakan tiba-tiba muncul di permukaan bel besar itu. Retakan itu seperti kilat yang saling bersilangan, seperti jimat misterius kuno. Dentang. 102. Di dalam kota Sengsong, alun-alun kuno memancarkan aura kuno. Menara suci yang mengjulang tinggi di atas alun-alun itu seperti pilar dewa yang menopang langit, kuno dan megah. Di bagian bawah menara suci, Chou Hen menatap kosong ke puncak 5 menara. Di puncak menara pusat, terdapat sebuah lonceng besar yang sepertinya sudah lama ada di sana. Itu memberi orang perasaan aneh yang tidak normal. Hei, untuk apa kamu melamun? Mu Feng mau tidak mau menyenggol Chou Hen ketika dia melihatnya berdiri di sana dengan linglung. Chou Hen tersadar dari linglungnya, dan matanya yang linglung kembali berkilau. Apa yang salah? Mengapa kamu terlihat seperti kehilangan jiwamu? Mu Feng terus bertanya. Hao Zi, Li Huye, dan Zhou Lu juga saling memandang dengan bingung. Chou Hen menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi bel itu sepertinya agak tidak biasa. Tidak biasa, Mu Feng menyipitkan matanya dan bergumam, bukankah itu hanya sepotong besi tua? Apa yang tidak biasa darinya? Apa yang kamu bicarakan? Begitu dia selesai berbicara, Xiaoya dan Lei Dai menatap Mu Feng dengan marah. Apa yang salah? Hef, pantom bel ini adalah harta paling suci di kota Sengzong kita. Beraninya kamu menyebutnya sepotong besi tua? Aku sudah selesai denganmu. Xiaoya sangat marah hingga wajah mungilnya yang lucu memerah. Lei Dai juga menunjuk ke arahmu Feng dan memarahi. Aku akan memberitahu kakek patriark untuk menggantungmu di pohon di gerbang kota dan mencambukmu. Aku akan memukul pantatmu sampai mekar. Ayo pergi, Xiaoya. Aku tidak ingin bermain-main dengan mereka lagi. Lei Dai meraih tangan Xiaoya dan hendak pergi. Zhou Lu dengan cepat menghentikan mereka berdua. Xiaoya, Lei Dai, jangan marah. Kakak itu hanya mengatakannya dengan santai. Jangan dianggap serius. Aku akan memberimu masing-masing dua permen. Oke. Setelah mengatakan itu, Zhou Lu mengeluarkan beberapa potong permen dan memberikannya kepada keduanya. Anak-anak mudah dibujuk. Selama ada makanan, semuanya baik-baik saja. Namun, mereka berdua tampaknya berprasangka buruk terhadap Mu Feng dan tidak mau berdiri di sampingnya. Hal ini membuat Chu Hen dan yang lainnya semakin terkejut. Benda macam apa lonceng raksasa itu? Bagaimana hal itu bisa meninggalkan rasa hormat yang begitu mengakar di hati seorang anak kecil? Xiaoya, apa rahasia pantom bel ini? Bisakah Anda memberitahu kami? Chu Hen bertanya. Terhadap Chu Hen, kedua anak itu cukup enak dipandang. Hanya kakek patriark yang mengetahui rahasia lonceng roh ilusi ini. Namun, kakek patriark berkata bahwa ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur kota Seinbel kita. Kata-kata Xiaoya tidak memberikan informasi berguna apapun. Namun, Chu Hen samar-samar bisa merasakan bahwa lonceng hijau tembaga berkarat itu mengandung kekuatan misterius yang tidak diketahui siapapun. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa penduduk kota Seinbel telah mengundang rumah-rumah bela diri besar ke sini. Jika itu hanya bela rusak biasa, bahkan kedua anak itu tidak akan begitu menghormatinya. Hei, bukankah ini juara rumah bela diri ibu kota kekaisaran tahun ini? Mengapa kamu di sini? Pada saat ini, suara yang familiar namun memekatkan telinga tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Chu Hen dan yang lainnya menoleh dan melihat beberapa pria dan wanita muda bersemangat dengan ekspresi arogan berjalan ke arah mereka dari jauh. Di dada mereka tergantung lencana yang cerah dan indah. Kata-kata, gaya kekaisaran, tertulis di lencana-nya, dan guratannya setajam pisau. Mereka berasal dari Provinsi Teifung. Kilatan dingin melintas di sudut mata Chu Hen, dan pandangannya tertuju pada dua orang yang memimpin kelompok itu. Salah satunya tidak lain adalah Ren Wei, yang menemani si Hui ke prefektur Tensei untuk menimbulkan masalah. Pepatah mengatakan, musuh pasti bertemu di jalan sempit, memang benar adanya. Adik Chu Hen, kita bertemu lagi. Ren Wei memiliki senyum lucu di wajahnya. Matanya yang suram menunjukkan niat membunuh yang tersembunyi. Ren Wei, apa yang kamu inginkan? Li Huiye maju selangkah dan berbicara lebih dulu. Hari itu, kamu dan kakak senior Chu Hen membuat fakta tiga gerakan dengan sangat jelas. Selama kakak senior Chu Hen dapat menahan tiga gerakan darimu, dia tidak akan menimbulkan masalah bagi kita di masa depan. Hei hei, tuannya bahkan belum berkata apa-apa, dan anjingnya sudah mulai menggonggong. Tidak buruk, tidak buruk. Anda. Li Huiye sangat marah hingga wajahnya memerah. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, dia sudah lama menganggap Chu Hen sebagai kakak laki-laki dan teman baik. Ditambah dengan kekuatan Chu Hen yang luar biasa, Li Huiye semakin terkesan. Kata-kata Ren Weiye benar-benar membuatnya marah. Apa? Apakah kamu ingin menggigitku? Anjing gila. Ren Weiye mengejek dan mencibir. Diam. Kau anjing gila sialan itu. Li Huiye sangat marah. True Origin yang kuat segera meledak dari tubuhnya. Dengan jentikan telapak tangannya, dia memegang pedangnya dan bergegas menuju Ren Weiye dengan marah. Setelah hari-hari ini berkultivasi dengan intensitas tinggi dan bimbingan guru silan, kultivasi Li Huiye telah menembus ke alam pembukaan elemen tingkat kedua. Bagi pendatang baru yang baru masuk akademi tahun ini, ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Namun, menghadapi Ren Weiye, yang berada di alam pembukaan elemen tingkat ke-6, itu jelas tidak cukup. Xiao Li, jangan gegabuh. Hao Zi segera menghentikannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Ren Weiye mencibir dan mengangkat tangan kanannya. Dengan suara, hua, rantai logam yang dikelilingi cahaya kemasan terbang keluar dari lengan bajunya seperti ular yang keluar dari lubangnya. Rantai logam padat dan dingin menyeret serangkaian bayangan di udara dan langsung melilit leher Li Huiye. Itu sangat cepat sehingga Li Huiye bahkan tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya. Heh, sampah berani sombong di hadapanku. Senyuman sinis muncul di wajah Ren Weiye. Melihat Li Huiye akan terkena rantai logam, ekspresi Mu Feng, Hao Zi, Zhou Lu dan yang lainnya berubah drastis. Bahkan Lei Dai dan Xiaoya menutup mata mereka karena ketakutan. Kamu. Tiba-tiba, sesosok tubuh muda muncul di depan Li Huiye seperti hantu. Di saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya. True essence hitam yang kuat melonjak seperti air pasang dan bertabrakan dengan rantai logam yang menyerangnya. Bang. Energi yang tersebar segera meledak di udara, dan lingkaran aliran udara yang kuat melonjak ke segala arah. Rantai logam yang dilepaskan Ren Weiye langsung diledakkan kembali. Kakak senior Chu Hen. Melihat Chu Hen yang berdiri di depannya, Li Huiye bersyukur sekaligus malu. Pada saat yang sama ketika Mu Feng, Zhou Lu, dan yang lainnya sedikit menghela nafas lega, jejak keseriusan muncul di wajah mereka sekali lagi. Hanya anjing bodoh sepertimu yang akan menindas yang lemah. Mata Chu Hen melonjak karena dingin, dan tatapannya yang tertuju pada Ren Weiye tidak menyembunyikan rasa jijik di dalamnya. Sebelum Ren Weiye dapat berbicara, pria arogan lain di sampingnya berkata dengan penuh minat. Haha, kakak muda Ren Weiye, sepertinya kamu tidak memberitahu pendatang baru ini bahwa dia harus menunjukkan rasa hormat di depan kakak laki-laki dan perempuan. Begitu orang ini berbicara, Li Huiye dan Zhou Lu yang berada di sisi Chu Hen sedikit mengernyit. Kakak senior Chu Hen, ayo mundur. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Orang itu bernama Guo Shen, dan dikatakan bahwa dia sudah memiliki setengah kaki di tahap pembukaan asal tingkat ketujuh. Dia bahkan lebih sulit dihadapi daripada Ren Weiye. Li Huiye, yang sudah tenang, akhirnya memahami situasi di depannya dan berkata kepada Chu Hen dengan suara rendah. Namun, ekspresi Chu Hen tidak berubah saat dia tertawa ringan. Apa yang perlu ditakutkan? Kebetulan aku punya masalah yang harus diselesaikan dengan anjing bodoh itu. Skor? Skor berapa? Semua orang memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Mungkinkah karena Ren Weiye melanggar perjanjian dan menggunakan jurus keempat? Tapi bukankah Ren Weiye memberi kompensasi kepada Chu Hen dengan spirit fal talismen? Hah! Wajah Ren Weiye merosot. Disebut, anjing bodoh, oleh Chu Hen berulang kali membuatnya semakin marah. Ren Weiye dengan dingin berkata dengan nada sedikit muram, seorang pecundang berani menjadi sombong di hadapanku. Seorang pecundang, sepertinya kamulah yang kehilangan kesepakatan tiga gerakan terakhir kali, kan? Kemudian, Anda tanpa malu-malu menggunakan langkah keempat. Itu lebih memalukan lagi. Jika aku jadi kamu, aku akan lari jauh. Diam! Kemarahan Ren Weiye meningkat dan niat membunuhnya meningkat. Apa? Anda ingin menggigit saya? Chu Hen membalas tanpa menahan diri. Bajingan terkutuk, apakah kamu berani melawanku lagi? Aku pasti akan membuatmu berlutut di tanah dalam tiga gerakan. Chu Hen, jangan setuju dengannya. Zoulu buru-buru membujuknya. Hao Zi dan Li Huyee juga memasang ekspresi cemas di wajah mereka. Hanya Mu Feng yang berdiri di tempat dan diam-diam mengamati situasinya. Meskipun dia tidak percaya bahwa Chu Hen bisa melawan Ren Weiye, perasaan yang diberikan Chu Hen kepadanya berbeda setiap saat. Mu Feng pada dasarnya dapat memastikan bahwa dibandingkan dengan waktu di prefektur Tensei, Chu Hen pasti lebih percaya diri dalam berurusan dengan Ren Weiye. Guo Shen dan remaja putra dan putri lainnya dari provinsi Teifung memiliki senyum lucu di wajah mereka. Ren Weiye menunjuk ke arah Chu Hen dan berkata, apakah kamu berani menyetujuinya? Huff, kenapa tidak? Tapi, Chu Hen berhenti dan tersenyum dingin. Membosankan sekali bertarung seperti ini. Saya perlu menambahkan beberapa taruhan. Pertaruhannya apa? Sebuah lengan. Apa? Empat kata sedingin es keluar dari mulut Chu Hen. Semua orang di ruangan itu kaget. Sebuah lengan. Itu benar. Mata Chu Hen yang dalam seperti pisau tajam saat dia menatap wajah terkejut Ren Weiyeye. Tepatnya, itu adalah tangan kanan. Batasannya adalah tiga gerakan. Jika kamu menang, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau padaku. Jika aku menang, aku sendiri yang akan memotong lenganmu. Embusan angin dingin menyapu seluruh Aula, dan semua orang yang hadir tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Hao Zi, Li Huye, dan Zoulu terkejut. Bukankah ini tidak masuk akal? Tidak, Li kecil, cepat beritahu instruktur Zuomo. Chu Hen terlalu ceroboh. Zoulu buru-buru berkata pada Li Huyeye. Li Huyeye mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia buru-buru berlari kembali. Melihat cahaya dingin di mata Chu Hen, Ren Weiyeye tidak bisa tidak mengerti. Tampaknya Chu Hen sudah tahu bahwa jimat roh jatuh telah dirusak. Namun, Ren Weiyeye terkejut mengapa pihak lain masih sebaik sebelumnya. Setelah hening sejenak, wajah Ren Weiyeye bersinar dengan senyuman sombong dan menghina. Hei hei, aku baru saja memikirkan bagaimana menghadapimu hari ini. Kamu benar-benar menyerahkan dirimu ke rumahku. Ren Weiyeye menunjuk ke sebuah platform batu di sisi timur Alun-Alun. Silakan, hidupmu, aku akan mengambilnya hari ini. 103. Di bawah Menara Lonceng Suci Di sisi timur Alun-Alun, Chu Hen dan Ren Weiyeye berdiri saling berhadapan di atas platform batu yang panjang dan lebarnya sekitar 20 meter. Aura yang mereka pancarkan sepertinya menyebabkan udara di sekitarnya memadat. Apa yang sedang terjadi di sana? Saya pikir itu orang-orang dari prefektur Tensei dan Provinsi Teifung. Kudengar Chu Hen menantang Ren Weiyeyeye. Ini perjanjian tiga gerakan lagi. Siapapun yang kalah kali ini akan dipotong lengannya. Mustahil, apakah kepala orang itu ditendang oleh keledai? Seorang pendatang baru menantang Ren Weiyeyeye. Siapa tahu, ada begitu banyak pendatang baru di ibu kota Kekaisaran setiap tahun, tapi tidak pernah ada pendatang yang begitu sombong. Kemungkinan besar dia memenangkan tempat pertama di kompetisi bintang dan lupa namanya sendiri. Selama beberapa hari terakhir, banyak siswa dari rumah bela diri tingkat tinggi datang ke kota Lonceng Suci. Banyak dari mereka berkeliaran di sekitar Menara Lonceng Suci. Ketika mereka mendengar bahwa ada pertunjukan untuk ditonton, mereka semua berkumpul di sini. Tidak lama kemudian, banyak orang berkumpul di bawah peron. Di antara mereka ada beberapa orang dari suku lokal kota Lonceng Suci. Itu benar-benar orang-orang dari prefektur Tensei. Akademi terbawah berani datang ke sini dan mempermalukan diri mereka sendiri. Saya mendukung kemenangan kakak senior Ren Weiyeyeye. Ajari orang itu pelajaran yang bagus. Sebagai perbandingan, sebagian besar orang yang hadir mendukung di Feng dan menekan Tian Xing. Zhou Lu dan Hao Zi diam-diam merasa cemas. Mengapa Xiaoli belum menelpon mentor Zhuomo dan yang lainnya? Kalian berdua tidak perlu khawatir, kata Mu Feng. Keduanya terkejut dan saling memandang dengan bingung. Mu Feng tidak terlalu khawatir di wajahnya. Nada suaranya serius saat dia menjawab, dengan kepribadian Chu Hen, dia tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakini. Coba pikirkan, kapan sesuatu benar-benar terjadi padanya. Mendengar kata-kata Mu Feng, Zhou Lu dan Hao Zi tanpa sadar menjadi santai. Orang itu sangat tenang, kata seorang pemuda dari Provinsi Teifung dengan nada menghina. Dia hanya berpura-pura tenang. Begitu kakak senior Ren Weiyeye bergerak, dia akan panik. He he, menurutku juga begitu. Jenius lainnya dari Provinsi Teifung, Guo Shen, menyilangkan tangan di depannya dan mengusap dagunya dengan tangan kiri. Dia tampak tertarik. He he, menarik. Di platform tinggi, mata Ren Weiye galak saat dia menatap dingin ke arah Chu Hen seperti binatang buas. Nak, ada jalan menuju surga, tapi kamu malah memilih menerobos ke neraka. Hari ini, aku pasti akan memelintir tangan dan kakimu. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Suara mendesing. Begitu Chu Hen selesai berbicara, cahaya putih menyala dan tombak penghukum iblis muncul di tangannya. Aura tajam keluar dari tubuhnya. Aura yang tertahan membuat Chu Hen memberi orang perasaan bahwa dia stabil seperti gunung tai. Heh, kamu harus membayar harga yang menyakitkan atas bualanmu yang tak tahu malu itu. Mata Ren Weiye dipenuhi dengan keganasan dan niat membunuh. Bersama dengan aura kuat dari alam pembuka elemen level 6, Yuan sejati miliknya yang melonjak bagaikan gelombang pasang yang mengamuk. Di atas panggung, angin kencang bertiup. Banyak orang di bawah panggung tanpa sadar mundur beberapa langkah karena aura Ren Weiye. Dalam sepersekian detik, Ren Weiye mengangkat kedua tangannya. Dua rantai emas sedingin es terbang keluar dari lengan kiri dan kanannya. Keempat rantai itu menyapu udara. Aura yang luas dan perkasa itu seperti naga yang mengamuk karena langsung menyerang titik-titik vital di tubuh Chu Hen. Aura pembunuh menyebabkan ekspresi penonton berubah. Dibandingkan sebelumnya di prefektur Tensei, Ren Weiye tidak memberikan kelonggaran apapun untuk Chu Hen. Menghadapi empat rantai logam yang terbang ke arahnya, sudut mata Chu Hen menyipit dan senyuman menghina muncul di wajahnya. Berdengung Teruyuan hitam yang mendominasi dengan cepat naik ke diman puni Sing Spir saat Chu Hen tanpa rasa takut menghadapinya secara langsung. Aliran cahaya hitam berputar di sekitar ujung tombak seperti tornado. Detik berikutnya, serangkaian cahaya tombak hitam meletus dan bertabrakan dengan empat rantai yang masuk. Ledakan Tombaknya bersinar dan rantainya bertabrakan, menyebabkan gelombang kejut yang dahsyat meletus di atas panggung. Gelombang kejut yang dahsyat menyebabkan selusin retakan muncul di panggung. Gelombang kejut yang kacau menyebar ke segala arah dan suara ombak yang deras bergema di udara. Yang mengejutkan penonton adalah bahwa Chu Hen benar-benar memblokir serangan habis-habisan Ren Wei. Bukankah orang ini hanya berada di alam pembukaan elemen tingkat ketika? Suara bingung terdengar dari kerumunan. Sebelum suara itu memudar, Chu Hen telah menggunakan tombak penghukum iblis untuk melepaskan keempat rantai itu. Sosoknya bersinar saat dia mengeksekusi langkah naga jelajah biduk dan menyerang lawannya seperti hantu. Ren Wei sangat terkejut. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu? Bagaimana kekuatan Chu Hen menjadi begitu kuat? Sebelumnya di prefektur Tensei, Chu Hen bahkan tidak berani menghadapi serangan Ren Wei secara langsung. Tapi sekarang, saat keduanya bertabrakan, Ren Wei tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Huff, jangan merayakannya terlalu dini. Kilatan beracun muncul di mata Ren Wei saat Yuan sejati di dalam tubuhnya menjadi gelisah secara tidak normal. Dengan suara swash, rantai besi kelima meledak dari kunci sabuk di perut Ren Wei bersamaan dengan momentum pemecah angin yang sangat cepat. Dengeng dengungan Cahaya keemasan yang cemerlang bersinar terang saat cahaya keemasan yang menyelimuti permukaan rantai langsung berubah menjadi siluet ular beludak raksasa. Niat membunuh sedingin es menyebar ke segala arah. Cantik, kakak senior Ren Wei, seorang siswa jenius dari provinsi Teifung berteriak. Anak itu pasti akan kalah. Prefektur Tensei memang merupakan tempat sampah di peringkat terbawah. Mereka hanya tahu bagaimana berbicara dengan arogan, tetapi jika menyangkut pertarungan sesungguhnya, mereka penuh dengan celah. Serangan rantai emas kelima sangat dahsyat dan cepat. Dari sudut pandang penonton, Chu Hen tidak bisa mengelak sama sekali. Siapa yang tahu bahwa Chu Hen tidak berniat mengelak sama sekali? Huff, bukankah terlalu berlebihan jika menggunakan gerakan yang sama dua kali? Sudut mulut Chu Hen melengkung menjadi senyuman menghina. Truyuan hitam yang melonjak dan sombong menutupi seluruh Demon Punisher Spear. Pola panjang dan sempit pada tombak penghukum iblis berputar aneh dan berkembang dengan kilau emas gelap yang aneh. Polanya seperti tanaman merambat yang melingkari lengan Chu Hen, dan perasaan terhubung dengan tombak penghukum iblis melonjak ke dalam hatinya. Dalam sekejap, aura yang sangat berbahaya keluar dari tubuh Chu Hen. Cahaya tombak yang kental mengikuti Demon Punisher Spear dan jatuh. Saat bergerak, ujung cahaya tombak dengan cepat terbungkus riak gelombang udara. Sinar cahaya berbentuk spiral berputar dengan cepat, menyebabkan ruangan sedikit bergetar. Ledakan. Ujung tombak yang sangat kuat bertabrakan dengan rantai emas kelima. Kekuatan tumbukan yang sebanding dengan gunung mekar di atas panggung. Saat ubin batu di atas panggung retak terus-menerus, aura runway langsung tertahan di bawah tatapan kaget penonton. Bang. Pijaran emas yang tersisa di rantai emas kelima langsung runtuh dan meledak, berubah menjadi pecahan yang memenuhi langit. Tubuh runway bergetar hebat. Matanya melebar dan ekspresinya berubah drastis. Ujung kaki cuhen menyentuh tanah dan dia meluncur ke depan dengan tombaknya, langsung muncul di depan lawannya. Wuss. Lingkaran ombak besar menyebar. Detik berikutnya, ujung dingin dari dimen puni Serspir langsung menekan tenggorokan runway. 104. Tiga gerakan, tidak perlu berterima kasih padaku. Kata-kata sembrono cuhen keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, seluruh menara Jamsein terdiam. Mata semua orang terbelalak saat mereka menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mereka dengan rasa tidak percaya. Suara ombak yang deras bergema di telinga semua orang. Mereka melihat ujung tombak di tangan cuhen sudah menempel di tenggorokan runway. Ini penonton terdiam, terutama orang-orang dari provinsi Teifung dan Mufeng, Zoulu, dan lainnya di prefektur Tensei. Mereka semua tercengang. Meskipun Mufeng menduga bahwa cuhen mungkin sudah siap, paling tidak dia bisa melindungi dirinya dari bahaya. Tanpa diduga, cuhen langsung menjatuhkan runway dalam tiga gerakan. Namun, kurang dari sebulan yang lalu, cuhen terluka oleh tiga gerakan runway. Hanya dalam waktu singkat selama 20 hari, situasinya tampaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Rasa dingin yang sedingin es menstimulasi kulit di tenggorokan runway. Mata runway dipenuhi amarah saat dia melihat cuhen di depannya. Huh, bibir cuhen melengkung membentuk senyuman mengejek. Aku akan meraih tangan kananmu hari ini. Setiap kata sedingin es, menusup tulang. Kamu, wajah runway berubah. Sambil berpikir, gelombang kekuatan ekstrim tiba-tiba muncul dari telapak tangan kanannya. Sebaiknya kau ambil kembali jimat roh jatuh. Kalau tidak, aku sangat yakin tombak ini akan menembus tenggorokanmu terlebih dahulu. Mata cuhen menjadi dingin. Telapak tangannya bergerak sedikit, dan kulit di tenggorokan runway tiba-tiba tertusuk. Gumpalan darah muncrat. Hua. Semua orang di bawah sangat terkejut, dan jantung mereka berdebar kencang. Terutama masyarakat dari provinsi Teifung. Mereka takut jika lengan cuhen gemetar, tombak berdarah itu akan menembus leher runway. Runway tidak bisa menahan perasaan merinding. Dia menyingkirkan jimat roh jatuh. Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin menepati janjiku. Apakah kamu ingin memotong lenganmu sendiri? Atau kamu ingin aku melakukannya? Aura cuhen seperti gunung yang menekan runway, membuatnya tidak bisa bergerak. Rasa sakit yang menusup di lehernya terasa seperti tangan malaikat maut yang mencengkram tenggorokannya rat-rat. Runway bahkan tidak berani bergerak. Ekspresinya berubah lagi, bergantian antara merah dan putih. Bagi usiu manapun, kehilangan lengan pasti akan mempengaruhi dirinya selama sisa hidupnya. Jika runway menyerahkan lengannya begitu saja, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Namun, mereka sudah menyepakatinya sebelumnya. Bahkan jika cuhen memotong lengan runway di depan semua orang, itu masih masuk akal. Untuk sesaat, wuxiu. Adik laki-laki cuhen, itu sudah cukup. Selalu tinggalkan jalan keluar agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Dan, benarkan, pada saat ini, seorang jenius lain dari rumah bela diri Kaisar Angin, Guo Sen, berdiri dan mencoba membantu runway keluar dari kesulitan ini. Guo Sen adalah salah satu tokoh terkemuka di Provinsi Teifung. Entah itu ketenaran atau kekuatan, dia lebih baik dari runway. Melihat Guo Sen berbicara, hati runway dipenuhi harapan. Namun, cuhen bahkan tidak melihat ke arah Guo Sen. Dia menatap lurus ke depan dan berkata dengan dingin, Ini antara aku dan dia. Aku tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Kamu, Guo Sen mengerutkan kening dan suaranya menjadi lebih dingin. Kenapa kamu harus begitu agresif? He he, sudut mulut cuhen menyeringai. Di antara alisnya, sedikit keceriaan jahat muncul. Jika kamu ingin mempertahankan lenganmu, tidak apa-apa. Kamu hanya perlu mengeluarkan seratus batu kristal bermutu tinggi untuk ditukar. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, terjadi keributan. Seratus kristal primordial tingkat atas. Itu adalah sepuluh ribu kristal primordial kelas menengah. Cuhen ini benar-benar berani membuka mulut. Pemerasan. Ini adalah pemerasan yang terang-terangan. Kamu meminta terlalu banyak. Ren Wei sangat marah hingga wajahnya memerah. Apakah menurutmu lengan kananmu bahkan tidak bernilai seratus kristal primordial tingkat atas? Tentu saja, saya tidak memaksa Anda untuk menyetujui pertukaran tersebut. Dibandingkan dengan itu, aku lebih tertarik pada lenganmu. Mata dingin cuhen membuat tulang punggung Ren Wei merinding. Dia mengertakkan gigi dan menjawab dengan enggan, Baiklah, saya setuju. Kesepakatan. Jawab cuhen dengan tenang. Kemudian, Ren Wei dengan hati-hati mengeluarkan tas kain dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke cuhen. Tangan kanan cuhen yang memegang tombak tidak bergerak. Dia menangkap tas kain itu dengan tangan kirinya dan menimbangnya. Heh, kakak senior Ren Wei, menurutku tidak ada seratus kristal primordial kelas atas di sini, kan? Aku tidak punya banyak barang. Aku akan mengembalikan 50 sisanya kepadamu ketika aku kembali ke ibu kota, Ren Wei mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, hatinya berdarah karena segala macam rasa sakit. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan 50 kristal primordial tingkat atas ini. Sebagian dibagikan oleh keluarganya, dan sisanya diperoleh dari menyelesaikan misi akademi. Sekarang setelah dia kehilangan semuanya, dia sangat marah hingga giginya gatel. Dia sedang memikirkan cara membalas dendam pada cuhen di masa depan. Namun, perkataan cuhen selanjutnya hampir membuat Ren Wei pingsan karena marah. Maaf, kakak senior Ren Wei, saya tidak menerima pujian di sini. 50 kristal primordial tingkat atas hanya cukup untuk ditukar dengan setengah lenganmu. Mata Ren Wei hendak menyemburkan api. Jangan melangkah terlalu jauh. Apakah menurutmu aku, Ren Wei, akan menarik kembali kata-kataku? He he, sulit untuk mengatakannya. Siapa yang tidak tahu kalau kakak seniormu Ren Wei suka menarik kembali kata-katanya? Haha, kata yang bagus. Mu Feng, yang berada di bawah panggung, mengipasi api dan menari dengan sombong. Kamu tidak akan melepaskannya jika kamu tidak memberiku uang. Kedengarannya seperti seorang bandit yang menculik seorang sandera untuk memeras uang. Meski masyarakat di Provinsi Teifung marah, mereka tidak tahu bagaimana membantahnya saat ini. Chu Hen, jangan melangkah terlalu jauh. Ren Wei memarahi dengan keras. Chu Hen mengangkat kelopak matanya, dan dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu di sini. Karena kamu hanya membayar 50 kristal primordial kelas atas, aku akan mematahkan setengah lenganmu. Tunggu, kamu menang. Ren Wei sangat marah hingga pembuluh darah di lehernya menonjol. Dia kemudian melihat ke arah Guo Shen di bawah panggung dengan pandangan ke samping. Kakak senior Guo Shen, pinjamkan aku 50 kristal primordial kelas atas dulu. He he, lebih seperti itu. Kata Chu Hen sambil tersenyum sembrono. Ekspresi Guo Shen juga tidak terlihat bagus. Perilaku Chu Hen juga merupakan tamparan bagi Provinsi Teifung. Segera, dia mengeluarkan tas kain dan melemparkannya ke Chu Hen. Hef, lepaskan dia. Ta, Chu Hen menangkap tas kain itu dan tidak membukanya untuk memeriksanya. Dia langsung memasukkan kedua tas kain itu ke dalam sakunya. Dalam sekejap mata, Chu Hen telah mendapatkan 100 kristal primordial tingkat atas. Banyak orang di bawah panggung yang terkejut dan iri pada saat yang bersamaan. Setelah mendapatkan 100 kristal primordial tingkat atas, sudut mata Chu Hen menyipit. Energi asal sejati berwarna hitam sekali lagi melonjak ke dalam tombak pembunuh iblis. Kemudian, dengan lambayan tangannya, tombak itu menyapu dada Ren Wei. Bang! Awan debu membubung, dan Ren Wei, yang lengah, mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia dikirim terbang. Dia terjatuh dan terjatuh dari panggung. Kakak senior Ren Wei, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Beberapa siswa Provinsi Teifung segera maju untuk mendukungnya. Ren Wei sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Dia memiliki keinginan untuk segera naik ke panggung dan bertarung dengan Chu Hen lagi. Seluruh penonton gempar. Para siswa dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi memandang Chu Hen dengan tatapan berbeda. Apakah orang ini benar-benar pendatang baru tahun ini? Apakah Prefektur Tensei akan bangkit? Jadi adik-adik dari Prefektur Tensei begitu kuat. Siaoya berdiri di bawah panggung dan mengedipkan matanya yang besar. Lei Dai yang bermartabat juga mengangguk setuju. Konon Prefektur Tensei adalah yang terburuk. Ternyata Provinsi Teifung bahkan lebih buruk dari Prefektur Tensei. Kata-kata anak-anak tidak ada salahnya. Awalnya, tidak ada yang akan menganggap serius perkataan santai dua anak itu. Namun dalam situasi seperti ini, ini merupakan tamparan bagi Provinsi Teifung. Huff. Tiba-tiba, wajah Guo Shen menjadi gelap. Dia melompat ke atas panggung dan menunjuk ke arah Chu Hen di depannya. Dia mencibir dan berkata, Saudara muda Chu Hen benar-benar mampu. Saya juga ingin bertaruh dengan Anda. Saya harap saudara muda Chu Hen dapat mengajari saya. Wow. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan kembali gempar. Mufeng membuka mulutnya dan memarahi, Hei, hei, hei. Apakah kalian dari Provinsi Teifung tidak punya rasa malu? Anda ingin bergiliran melawan saya? Mengapa kamu tidak memanggil semua orang dari Provinsi Teifung dan bergiliran melawanku? Saudara muda Chu Hen, jangan setuju dengannya. Hao Zi menggema. Namun, Chu Hen memiliki ekspresi tenang saat dia melihat ke arah Guo Shen yang murung. Bagaimana kamu ingin bertaruh? Kami akan bertaruh pada hasil pertarungan. Taruhannya adalah sebuah tangan. Saat ini, Provinsi Teifung telah kehilangan banyak muka di sini. Guo Shen, yang merupakan pemimpin kelompok itu, tidak bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Terutama karena dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan kembali 50 kristal primordial kelas atas yang dia pinjamkan kepada Ren Wei. Yang paling ingin dilakukan Guo Shen adalah melumpuhkan Chu Hen dan mendapatkan kembali 100 kristal primordial tingkat atas. Mata Ren Wei dipenuhi dengan niat membunuh. Kejadian hari ini merupakan penghinaan besar baginya. Apakah kamu punya nyali untuk menerima tantangan itu? Guo Shen memprovokasi dia dengan kata-katanya. Namun, dari sudut pandang penonton, dalam keadaan normal, Chu Hen tidak akan memilih untuk menerima tantangan tersebut. Bagaimanapun, Guo Shen jauh lebih kuat dari Ren Wei. Melihat sikap agresif Guo Shen, terlihat jelas bahwa dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Chu Hen. Oleh karena itu, Chu Hen tidak perlu mempertimbangkannya sama sekali. Namun, tanpa diduga, Chu Hen mengangkat tombak di tangannya tanpa ragu dan mengarahkan ujung tombaknya ke Guo Shen. Tenggorokannya bergerak sedikit dan dia mengucapkan dua kata dengan jelas. Silakan. Silakan. Aura mendominasi yang sangat dingin keluar dari tubuh Chu Hen. Wajah pemuda tampan dan luar biasa itu tampak seperti diukir dengan pisau ukir dan penuh tekat. Di bawah pembiasan cahaya, ujung tombak yang tajam bersinar dengan aura yang tajam. 105. Setelah kamu. Aura mendominasi dingin yang menggigit keluar dari tubuh Chu Hen. Dia mengarahkan tombaknya ke Guo Shen di depannya. Wajahnya yang tegas, yang sepertinya diukir dengan pisau, tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Kemenangan. Kekalahan. Kekalahan. Taruhan. Satu tangan. Para siswa yang menyaksikan dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ujung tombak yang tajam berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan di bawah pembiasan cahaya. Hei hei, Guo Shen menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Aku benar-benar meremehkan kesombonganmu. Kamu sendiri yang menyebabkan hal ini. Menghadapi ejekan Guo Shen, ekspresi Chu Hen tidak berubah sama sekali. Mata gelapnya setenang sumur kuno, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman sembrono. Bukankah ini yang kamu harapkan? Huff, ku harap kamu masih bisa tertawa sebentar lagi. Berdengung. Saat suaranya jatuh, Guo Shen segera mengangkat aura begelombang dan bergegas menuju Chu Hen. Esensi sejati yang melonjak-melonjak menuju Chu Hen seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, dua lampu abu-abu kehijauan melingkari lengan Guo Shen seperti ular roh, dan kekuatan yang sangat gelisah dilepaskan dari tubuhnya. Berdengung. Pada saat yang sama, tombak penghukum iblis di tangan Chu Hen juga memancarkan cahaya hitam yang mendominasi. Menghadapi Guo Shen, lengan Chu Hen bergerak, dan dia langsung mengirim tombaknya ke depan. Ledakan. Panggung dikejutkan oleh suara guntur yang menggelegar, dan niat membunuh yang kuat mengaduk pasir dan batu ke segala arah. Cahaya tombak yang tajam menyeret serangkaian bayangan di udara, dan seperti cahaya anggun, dengan cepat mengarah ke dada Guo Shen. Sungguh kekuatan tombak yang mendominasi, salah satu siswa asrama bela diri yang hadir berteriak kaget. Ren Wei, yang sebelumnya dikalahkan oleh Chu Hen, mengerutkan kening, dan kulitnya menjadi lebih suram. Huff, serangan setingkat ini, apa pengaruhnya padaku? Guo Shen menyeringai menghina sambil mengulurkan telapak tangan kanannya. Saat dia menghindar ke samping, telapak tangannya bergerak ke atas dan mengenai bagian depan tombak penghukum iblis. Di saat yang sama, Guo Shen sekali lagi bergegas maju. Telapak tangan kirinya, yang ditutupi cahaya abu-abu kehijauan, menyerang wajah Chu Hen dengan ganas. Lampu hijau ke abu-abuan memancarkan aura berbahaya, membuat orang merasa bahwa itu adalah racun yang merusak tulang. Chu Hen, hati-hati. Itu adalah kekuatan air jahat. Itu akan merusak tubuh manusia. Kamu akan mendapat masalah jika menyentuhnya. Zou Lu, yang berada di bawah panggung, buru-buru memperingatkan dengan keras. Mata Chu Hen menyipit. Dia meletakkan di menpuni ser-spir di tanah dan bersandar, menghindari serangan lawannya. Setelah itu, tombak penghukum iblis dengan cepat terangkat, dan ujung tombak yang tajam menyapu seperti seberkas cahaya, dengan cepat menembus tenggorokan lawan. Tombak ini datang seperti sambaran petir, cepat dan ganas seperti bayangan. Warna kulit Guo Shen sedikit berubah saat dia buru-buru menghindar ke samping. Namun ujung tombak tajam yang menempel pada ujung tombak masih menembus pakaian lawannya di bagian dada. Cantik, Mu Feng mau tidak mau bertepuk tangan memuji, bekas luka kecil pasti akan menang. Hancurkan bola orang itu. Penduduk di sekitar prefektur Tensei semuanya memiliki garis hitam di dahi mereka. Penyakit orang ini kambuh lagi. Para siswa rumah bela diri lainnya yang hadir juga diam-diam kagum. Serangan dan pertahanan Chu Hen benar-benar tepat sasaran. Hubungan antara depan dan belakang sangat tepat. Jika Guo Shen tidak mengelak tepat waktu, maka hal itu tidak akan semudah memotong pakaiannya. Darah akan tumpah di mana-mana. Saya tidak menyangka prefektur Tensei akan merekrut bakat seperti itu tahun ini. Seorang siswa rumah bela diri di antara penonton berseru. Saya mendengar bahwa dia pergi ke Akademi Bintang Surgawi karena dia tidak punya pilihan lain. Saya juga mendengar tentang ini. Selain Akademi Bintang Surgawi, tidak ada satupun rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota kekaisaran yang menginginkannya. Saya pikir akademi-akademi itu sudah menyesalinya. Konfrontasi antara Chu Hen dan Guo Shen menarik banyak penonton. Banyak juga orang sekitar yang mendengar berita tersebut dan datang menghampiri. Dari lencana yang dikenakan oleh orang-orang ini, Imperial Wind, Rhinoceros, Giant Elephant, Bright Moon, dan beberapa rumah bela diri tingkat tinggi terkenal lainnya juga ada di sini. Melihat dua orang yang bertarung di atas panggung, percikan api beterbangan di mana-mana, penonton pun terkejut. Apakah itu Guo Shen? Kenapa orang itu berkelahi dengan seseorang? Siapa pria lainnya? Chu Hen, pendatang baru dari prefektur Tensei. Jadi dia adalah Chu Hen. Kenapa dia begitu galak? Siapa tahu, beberapa saat yang lalu, tenggorokan Ren Wei hampir tertusuk tombak anak itu. Sial, itu tidak mungkin. Semua penonton sedang berdiskusi. Wajah Ren Wei menjadi semakin jelek. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, dan itu adalah harapan bahwa Guo Shen dapat dengan kejam melumpuhkan bajingan Chu Hen itu. Saya benar-benar tidak berharap kultifasi junior Chu Hen meningkat begitu cepat. Saya terlalu khawatir, nada suara hausi senang untuk Chu Hen dan juga malu. Di antara sedikit dari mereka, kekuatannya adalah yang paling lemah. Saat dalam bahaya, ia akan selalu menjadi beban bagi teman-temannya. Meskipun tikus biasanya tidak menunjukkan emosinya, dia hanya bisa memahami bagaimana perasaannya ketika dia melihat semua orang di sekitarnya membaik, sementara dialah satu-satunya yang masih berada di titik yang sama. Jangan merayakannya terlalu dini. Guo Shen sangat sulit dihadapi, kata Zhou Lu. Ada sedikit keseriusan di alisnya yang indah. Berapa batas garis keturunan orang itu? Mu Feng bertanya dengan santai. Sejauh yang aku tahu, Guo Shen hanya berada di batas garis keturunan, tubuh bela diri air. Kemudian, ketika dia keluar untuk berlatih, dia digigit oleh ular iblis sisik hijau yang beracun. Meskipun ular iblis bersisik hijau hanya berada pada level iblis besar, setetes racunnya sudah cukup untuk meracuni binatang roh. Setelah diselamatkan oleh tetua medis Provinsi Teifung dalam semalam, nyawa Guo Shen terselamatkan. Suara Zhou Lu berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, Awalnya, kupikir Guo Shen sangat tidak beruntung, tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi berkah tersembunyi. Racun ular iblis sisik hijau menyatu dengan tubuh bela diri air miliknya. Batas garis keturunan menyebabkan mutasi dan membentuk fisik pertempuran air jahat yang sangat beracun. Begitu dia tersentuh oleh air jahat, itu akan sangat merepotkan. Bajingan ini benar-benar tangguh. Omong-omong, di mana ular iblis sisik hijau itu menggigitnya. Jangan bilang kalau dia menggigit adiknya, umpat Mu Feng. Orang cabul. Mata Zhou Lu terbuka lebar saat dia memarahi dengan wajah merah. Hei hei, Mu Feng tersenyum licik di wajahnya. Aku berkata, saudari Zhou Lu, kamu sudah tidak muda lagi. Jangan malu-malu. Jika kamu berani mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati, brengsek. Dia di sini, dia di sini. Instruktur Zhuomo ada di sini. Bagaimana kabar kakak senior Chu Hen? Apakah dia baik-baik saja? Pada saat ini, Li Huye terengah-engah saat dia menerobos kerumunan dan bergegas ke depan mereka. Instruktur Zhuomo, He Qingyuan, Liu Yue, Bian Hong, dan beberapa siswa lainnya dari prefektur Tensei mengikuti di belakangnya. Instruktur Zhuomo. Zhou Lu, Hao Zi berseru dengan sopan. Zhuomo sedikit melambaikan tangannya saat pandangannya tertuju pada dua sosok muda di platform tinggi yang bertarung dengan sengit. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka bertengkar dengan Ren Wei? Li Huye bertanya dengan ekspresi bingung. Mereka sudah lama bertengkar. Ren Wei, bajingan kecil itu, hampir ditakuti oleh Chu Hen. Mu Feng berkata sambil tersenyum licik sambil bersuka cita atas kemalangan Ren Wei. Apa? Zhuomo, He Qingyuan, Liu Yue, dan yang lainnya tercengang. Mereka tanpa sadar memandang Ren Wei, yang berada di tim Provinsi Teifung. Ketika mereka melihat dia dalam keadaan menyesal dan memiliki ekspresi muram, mereka semakin tidak percaya. Kekuatan Chu Hen meningkat begitu cepat. Ledakan. Gelombang kejut dikirim terbang dari panggung. Tombak penghukum iblis Chu Hen menekan Guo Shen. Semua orang berpikir bahwa kekuatan air jahat Guo Shen sangat sombong, dan dengan kekuatan Chu Hen, mustahil baginya untuk bersaing dengannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa ki hitam yang dikeluarkan oleh Chu Hen benar-benar dapat menekan air jahat berwarna abu-abu kehijauan. Bajingan sialan, mata Guo Shen menjadi dingin, dan aura yang melonjak keluar. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan berwarna abu-abu kehijauan terpisah dari telapak tangannya. Ada cairan hijau samar bergerak di cetakan telapak tangan abu-abu kehijauan, dan tampak seperti cetakan telapak tangan yang terkondensasi dari air. Zeng. Tombak dingin Chu Hen bergetar, dan pancaran tombak yang tersisa dengan ki hitam membombardir cetakan telapak tangan. Bang. Diiringi ledakan keras, cetakan telapak tangan berwarna abu-abu kehijauan itu tiba-tiba meledak seperti bola air. Air padat berwarna cian meledak di udara, menutupi langit dan menutupi bumi saat jatuh ke arah Chu Hen. Tidak baik. Orang-orang di prefektur Tensei mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Li Huiye, Zoulu, dan yang lainnya tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Tetesan air yang lebat jatuh seperti hujan, dan setiap tetes hujan bersinar dengan kilau hijau yang jahat. Jangkauan serangan ini cukup besar, dan orang biasa akan kesulitan menghindarinya. Alis tampan Chu Hen sedikit berkerut, dan kakinya bergerak dalam pola bintang tujuh, dan sosoknya sefleksibel naga saat dia mundur. Menetes. Serangkaian tetesan air jatuh ke atas panggung, seperti cairan ular berbisa, menyebabkan panggung diliputi oleh deat ki berwarna abu-abu kehijauan. Hei, kamu menghindar cukup cepat, selanjutnya aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Wajah Guosen menunjukkan senyuman dingin, dan sudut matanya bersinar dengan cahaya beracun, seperti ular iblis bersisik hijau. Kerumunan penonton di bawah panggung tanpa sadar mundur beberapa langkah, agar tidak terjebak baku tembak. Chu Hen memegang tombak panjang secara diagonal, dan berkata dengan ringan, Kebetulan saya belum menggunakan kekuatan saya. Huff, membual tanpa malu-malu. Guosen mencibir, dan bola cahaya abu-abu kehijauan segera menyelimuti dirinya. Dengan teriakan, tiga pilar air abu-abu kehijauan segera terbang keluar dari tubuhnya, dan bergegas menuju Chu Hen. Pilar air, perangkap dan bunuh. Desir. Tiga pilar air langsung tiba di depan Chu Hen. Mata Chu Hen menyipit, dan dia tidak menghadapinya secara langsung. Sosoknya bergerak, dan dia dengan gesit melesat seperti musang. Ledakan. Pada saat berikutnya, tiga pilar air mendarat di tempat Chu Hen mendarat sedetik yang lalu, dan dampak kekerasan segera meledakan lubang selebar beberapa meter di atas panggung. Tetesan air hujan berwarna abu-abu kehijauan terciprat sembarangan ke atas panggung, dan saat mendarat di atas panggung, mereka mewarnai batu bata tersebut menjadi warna abu-abu kehijauan. Karena serangan pertama tidak mengenai sasaran, Guosen sekali lagi melancarkan serangan putaran kedua. Desir. Kali ini, enam pilar air langsung terbang keluar dari tubuhnya, dan aura kuatnya seperti enam ular yang menembus langit, dan udara dipenuhi aura berbahaya. Kali ini, Chu Hen tidak mengelak, dan langsung mengacungkan di menpuni Serspir. Angin dingin yang menusup naik ke atas panggung, dan cahaya hitam dengan cepat menyelimuti badan tombak. Chu Hen mengangkat tangannya, dan enam bayangan tombak yang membeku meledak, dan langsung bergegas menuju enam pilar air. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, energi mengamuk meledak di udara. Di bawah pengaruh kilatan tombak yang sangat tajam, enam pilar air meledak sekali lagi. Air hujan berwarna hijau-kehijauan memenuhi langit, langsung menutupi separuh panggung. 106. Ledakan. Enam sinar tombak yang sangat cepat dan ganas menghantam enam pilar air dengan kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan pilar-pilar itu langsung hancur dan meledak di udara. Air hujan berwarna hijau menutupi langit dan menutupi lebih dari separuh panggung, memercik ke arah Chu Hen seperti segerombolan belalang. Di area seperti itu, Chu Hen praktis tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Aura yang melonjak muncul saat Chu Hen mengangkat tangannya dan mengangkat kekuatan telapak tangan yang sangat kuat. Air terjun besar gunung menghancurkan telapak tangan. Hem. Gelombang kejut energi batin sejati yang kuat bagaikan gelombang pasang yang mengamuk ketika angin bertiup. Angin kencang menyebar di permukaan panggung, dan air hujan abu-abu kehijauan yang tak terhitung jumlahnya memercik ke arah Chu Hen, seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, semuanya mengalir menuju Chu Hen. Adik laki-laki Chu Hen punya langkah yang bagus. Bahkan He King Yuan mau tidak mau membuka mulutnya untuk memuji saat ini. Di sampingnya, instruktur Zuomo juga menganggupkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. Pandangan ke depan Elder City Hunter memang tidak palsu. Benar-benar langkah bijak baginya untuk merekrut Chu Hen ke prefektur Tensei. Bahkan di kota kekaisaran yang luas, terdapat banyak praktisi berbakat dari semua lapisan masyarakat. Namun, sangat sedikit yang bisa mencapai terobosan seperti yang dicapai Chu Hen hanya dalam beberapa bulan. Yang terpenting, tidak ada satupun instruktur yang memberinya bimbingan selama beberapa bulan terakhir. Sepertinya anak kecil ini menyembunyikan beberapa rahasia, gumam Zuomo pada dirinya sendiri. Ledakan. Kekuatan kacau dari esensi sejati bertabrakan dengan sengit di atas panggung. Langit dipenuhi air hujan biru yang tersebar di sekitar Guo Shen. Di area antara kedua sisi, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dan niat membunuh yang dingin masih melekat di udara. Ekspresi Guo Shen gelap, dan cahaya jahat berkedip di matanya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Chu Hen di depannya. Heh, kalau hanya ini yang kau punya, maka dengan patuh potong lenganmu. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura menakjubkan muncul dari tubuh Guo Shen. Gelombang ombak muncul di udara, dan cahaya abu-abu kehijauan yang sebanding dengan semburan mengalir keluar dan dengan cepat menyebar ke seluruh platform. Guo Shen sedang mencoba menyudutkan anak itu. Dia benar-benar biadab. Seperti yang diduga dari seseorang yang digigit oleh ular iblis skala hijau. Di bawah kendali Guo Shen, cahaya abu-abu kehijauan melesat ke arah Chu Hen dari kedua sisi. Dalam sekejap mata, seluruh platform ditutupi lapisan riak air berwarna abu-abu kehijauan. Chu Hen terjebak di ruang yang sangat kecil. Di mana-mana di sekelilingnya ada air beracun berwarna abu-abu kehijauan. Chu Hen tampak seperti pulau terpencil di tengah lautan, dan hanya masalah waktu sebelum dia tenggelam. He he, kamu yang memintanya, Guo Shen tertawa sinis. Dalam sekejap, air beracun berwarna abu-abu kehijauan di peron naik tinggi seperti tirai air. Dengan Chu Hen sebagai pusatnya, tirai air menjulang hingga lebih dari 10 meter ke segala arah. Chu Hen terjebak di dalam dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Seolah-olah dia adalah binatang yang dikurung dan terjebak dalam jebakan. Ini buruk. Mentor Zuomo, cepat selamatkan Chu Hen. Zoulu berkata dengan ekspresi cemas. Li Huye, Hao Zi, He King Yuan, dan Liu Yue juga khawatir. Zuomo sedikit mengernyit. Saat ini, Chu Hen sepenuhnya dikelilingi oleh tirai air dari segala arah. Dia hanya bisa melihat gambar buram dan tidak dapat menentukan situasinya saat ini. Mentor Zuomo, apa yang membuatmu ragu? Jika Anda tidak bertindak sekarang, Chu Hen sudah mati. Tunggu, Mu Feng tiba-tiba menghentikan Zoulu dan Zuomo. Hidup Chu Hen lebih sulit daripada seekor kecoa. Dia pasti tidak akan mati. Tetapi, jangan khawatir, saya percaya pada pria itu. Ekspresi tegas Mu Feng menyebabkan yang lain terkejut sekaligus curiga. Zuomo menyipitkan matanya, tapi pada akhirnya, dia tetap menarik kakinya. Huff! Di sisi kaisar angin Martial House, Ren Wei sudah memiliki senyuman sinis di wajahnya. Meskipun dia tidak melakukannya sendiri, dia bisa melihat penampilan menyedihkan Chu Hen saat dia disiksa sampai mati oleh racun. Dia merasa lega. Anak nakal, tidak peduli trik apapun yang kamu miliki, kamu akan tetap mati di sini hari ini. Melihat tirai air abu-abu kehijauan yang terus naik dan Guosen yang tak terhentikan, para siswa dari berbagai rumah bela diri sudah memiliki jawaban di dalam hati mereka. Pada akhirnya, Guosen masih lebih kuat. Bukankah itu tidak masuk akal? Saya tidak pernah menyangka bocah dari prefektur Tensei itu bisa menang. Menurutku, dia mungkin mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan Ren Wei. Ledakan. Di bawah tatapan kerumunan di bawah, tirai air hijau abu-abu yang mengelilingi Chu Hen, dengan momentum kembalinya, menerkam sosok muda di tengah. Saat ia turun, ujung tirai air dengan cepat menyusut, menjadi sangat tajam. Dari jauh, tampak seperti empat taring ular berbisa besar yang jatuh dari langit. Empat taring besar beracun itu seperti mulut besar bunga pemakan manusia, menyerang Chu Hen dengan kekuatan yang tak terhentikan. Mari kita akhiri ini. Haha, Guosen tertawa keras dan tajam. Hei, aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu begitu senang. Suara lucu tiba-tiba terdengar dari tirai air. Semua orang yang hadir terkejut. Segel S, Segel. Berdengung. Sesaat kemudian, udara yang sangat dingin tiba-tiba meletus dari permukaan panggung, dan suhu udara di atas panggung turun hingga titik beku dalam sekejap. Kemudian, di bawah tatapan takjub para penonton, empat tirai air yang menyerupai paku dan taring beracun tiba-tiba terhenti. Tirai air berwarna abu-abu kehijauan langsung membeku. Retakan. Kecepatan pembekuannya sangat cepat. Dari tirai air hingga air yang mengalir di atas panggung, hanya dalam beberapa kedipan mata, semuanya membeku. Dalam sekejap, patung es yang indah muncul di hadapan semua orang yang hadir. Ini. Mata semua orang melebar dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Terutama orang-orang dari rumah bela diri bintang surgawi, mereka bahkan lebih terkejut. Segel-segel es. Bagaimana bisa begitu kejam? Hei King Yuan berseru. Bang. Tanpa memberi waktu kepada siapapun untuk bereaksi, tirai air yang telah membeku menjadi patung es tiba-tiba pecah. Sebuah es sepanjang 2 meter melintasi udara dan melesat ke arah Guo Sen seperti bayangan yang mengalir. Hef, mata Guo Sen mengeras, dan dia berteriak dengan suara tegas, trik yang tidak penting, bagaimana kamu bisa menyakitiku. Hancurkan. Guo Sen dengan marah membenturkan telapak tangannya ke es. Ledakan. Pecahan es berterbangan ke segala arah, dan udara dingin memenuhi udara. Namun, di saat berikutnya, pupil mata Guo Sen menyusut dengan cepat. Dia melihat bahwa di dalam pecahan es yang jernih, tombak dingin yang tajam berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam dan berbahaya. Apa? Semua orang yang hadir terkejut sekali lagi. Chu Hen sebenarnya menyembunyikan tombak penghukum iblis di dalam es. Ketika ujung tombak yang tajam hendak bertabrakan dengan telapak tangan Guo Sen, dalam waktu yang diperlukan hingga percikan api berterbangan, Chu Hen bergegas keluar dari tirai es dengan suara, sua. Dia mengangkat tangannya dan memukul ekor di menpunising spear. Mendesis. 107. Hai. Semburan darah merah cerah berceceran di udara. Setelah menerima dorongan dari telapak tangan Chu Hen, demon puni ser spear yang sangat tajam langsung menerobos pertahanan telapak tangan Guo Sen dan dengan paksa menembus telapak tangannya. Ujung tombak, berlumuran darah segar, menembus telapak tangan kanan Guo Sen. Ketajaman yang mempesona menembus mata semua orang. Pupil mata Guo Sen mengecil dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke sepanjang saraf di telapak tangannya. Bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, Chu Hen sudah meraih tubuh tombak penghukum iblis. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan di lengannya dan mengirimkan tombaknya. Bersamaan dengan telapak tangan Guo Sen yang tertusuk, ia menyerang tenggorokannya. Tidak! Mata Guo Sen membelalak, dan ketakutan yang luar biasa muncul di wajahnya yang sepucat kertas. Ekspresi penonton di bawah panggung juga berubah drastis. Terutama masyarakat dari Provinsi Teifung, mereka begitu terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Berdengung! Suara gelombang udara yang tumpul bergema di atas panggung, dan hati semua orang berdebar kencang. Mereka melihat tombak dingin yang tajam telah berhenti kurang dari 5 cm dari tenggorokan Guo Sen, dan telapak tangan kanan Guo Sen masih tertusuk oleh tombak penghukum iblis, tergantung di tombak tersebut. Tubuh Guo Sen gemetar tanpa henti. Tidak diketahui apakah itu karena rasa sakit, ketakutan, atau keduanya. Seluruh lapangan menara suci-sunyi. Hampir semua orang dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka dan berkeringat dingin. Tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Chu Hen pertama-tama mengalahkan Ren Wei, dan kemudian menantang Guo Sen. Cahaya tombak setinggi tiga kaki menembus telapak tangan Guo Sen dan menekan tenggorokannya. Pemandangan di depan mereka begitu mengejutkan hingga agak tidak nyata. Retakan. Satu demi satu, retakan tidak beraturan muncul di patung layar air di belakang Chu Hen. Dengan suara, bang, lapisan es besar itu langsung pecah dan meledak. Kristal es berwarna hijau ke abu-abuan berterbangan di udara dan runtuh. Namun, Chu Hen tidak bergerak sama sekali. Dia memegang tombak dengan satu tangan, dan matanya yang dalam memancarkan rasa dingin yang tidak sesuai dengan usianya. Apakah kamu ingin melepaskan lengan kananmu sendiri, atau kamu ingin aku membantumu? Nada acuh-ta'acuhnya seperti sebila es tajam yang meresap ke dalam hati orang. Banyak orang di bawah panggung merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Terutama Ren Wei dari Provinsi Teifung. Wajahnya pucat dan hatinya dipenuhi rasa takut pada saat yang bersamaan. Saat ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa kemenangan Chu Hen atas Ren Wei adalah karena keberuntungan. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa Chu Hen sombong dan mencari kematian. Dia telah mengalahkan dua orang jenius Di Feng dan Di Feng dengan satu tombak. Saat ini, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Tampan, Mu Feng dengan bangga mengacungkan jempolnya, seperti yang diharapkan dari orang paling tampan kedua di dunia, nomor dua setelah aku. He he, sudah kubilang jangan khawatir tentang pria itu. Hati Li Hu Ye, Zou Lu, dan Hao Zi akhirnya bisa tenang. Zuomo menghela nafas lega dan mengangguk kagum. Aku tidak menyangka lelaki kecil ini menyembunyikan begitu banyak. Saat ini, Guo Sen sangat ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan bunuh diri. Dia awalnya ingin membela Ren Wei dan mendapatkan kembali wajahnya yang telah hilang. Namun siapa sangka dia telah meremehkan kehebatan pertempuran Chu Hen. Dia jelas seorang murid baru yang baru saja memasuki rumah bela diri tingkat tinggi selama beberapa bulan. Siapa yang mengira dia akan memiliki kemampuan seperti itu? Terlebih lagi, metodenya sangat kejam. Tubuh Guo Sen bergetar dan wajahnya yang pucat dipenuhi keringat. Dia dengan hati-hati berkata, pertama, pertama, turunkan tanganku. Tangan kanannya tertusuk dan rasa sakit membuat Guo Sen mati rasa. Jika dia tidak menerima perawatan tepat waktu, tangannya mungkin akan lumpuh. Chu Hen dengan dingin tertawa. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Demon Punisher Spear ditarik kembali. Hai! Serangkaian darah berceceran di atas panggung, dan jeritan sedi keluar dari mulut Guo Sen. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan darah hangat mengalir keluar. Melihat Guo Sen dalam keadaan yang menyedihkan, banyak orang di bawah panggung merasakan hawa dingin di hati mereka. Tampaknya di masa depan, yang terbaik adalah tidak melangkah maju secara membabi buta sebelum memahami kekuatan musuh yang sebenarnya. Guo Sen mengertakan gigi dan terengah-engah. Dia menjawab dengan suara yang dalam, Aku, aku akan memberimu seratus kristal primordial tingkat atas sebagai ganti lenganku. Begitu dia mengatakan itu, ada keributan di bawah panggung. Kebanyakan orang tanpa sadar melirik ke arah Ren Wei yang berada di depan tim Provinsi Teifung. Baru saja, orang ini telah kehilangan seratus kristal primordial tingkat atas, dan sekarang giliran Guo Sen. Hari ini, Chu Hen benar-benar mendapat banyak uang. Namun, senyuman akal muncul di wajah Chu Hen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, kamu harus memberiku dua ratus kristal primordial kelas atas sebagai ganti lenganmu. Apa? Hai? Mendengar ini, semua orang di bawah panggung tersentak. Kejam? Sungguh kejam. Dua ratus kristal primordial tingkat atas setara dengan dua puluh ribu kristal primordial tingkat menengah. Bagi sebagian besar orang yang hadir, jumlah ini merupakan kekayaan besar. Jika bukan siswa dari keluarga dengan latar belakang kuat di ibu kota, mustahil baginya untuk mengeluarkan lebih dari seratus kristal primordial kelas atas sekaligus. Chu Hen benar-benar berani menanyakan ini. Kamu, Guo Sen mengerutkan kening, ekspresinya sangat jelek. Faktanya, dia hanya memiliki beberapa lusin kristal primordial tingkat atas yang tersisa. Dia hanya berencana meminjam seratus kristal primordial tingkat atas dari beberapa siswa provinsi Teifung di bawah panggung. Namun, dua ratus kristal primordial tingkat atas adalah jumlah yang Guo Sen tidak mampu beli sama sekali. Guo Sen benar-benar terkejut, marah, dan menyesal. Saat ini, dia sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Kenapa dia harus ikut campur dalam urusan Ren Wei tanpa alasan. Sekarang dia sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa mundur, tidak bisa maju atau mundur. Aku, aku tidak punya banyak kristal primordial tingkat atas, nada suara Guo Sen sedikit lesu. Saya tidak peduli, dua ratus kristal primordial tingkat atas, tidak kurang satupun. Tentu saja saya akan mengatakannya lagi. Sebagai perbandingan, aku lebih tertarik pada lenganmu. Kata Chu Hen acuh tak acuh. Chu Hen tidak akan pernah bersikap lunak terhadap mereka yang ingin menyakitinya. Jika situasinya sebaliknya, dan dialah yang kalah, pihak lain pasti tidak akan memaafkannya. Karena pihak lain selalu ingin membunuhnya, lalu mengapa dia harus menjadi orang baik? Orang-orang di bawah panggung memandang Guo Sen dengan simpati. Orang ini tidak bisa naik atau turun sekarang. Dia pasti sangat menyesalinya karena ususnya berwarna hijau. Aku berhutang budi padamu untuk saat ini. Pada saat ini, suara yang sedikit tidak berdaya terdengar dari belakang alun-alun. Semua orang yang hadir terkejut. Kerumunan itu bubar dan seorang pria parubaya yang agak heroik keluar. Guru Ligu. Itu adalah guru inti Provinsi Teifung, Ligu. Jadi dialah yang memimpin tim kali ini. Melihat Ligu, Guo Sen langsung terlihat seperti baru saja melihat penyelamatnya, dan matanya bersinar terang. Namun, wajah Ligu dipenuhi ketidakberdayaan dan penyesalan. Dia menatap Chu Hen dengan tatapan yang rumit dan meminta maaf. Chu Hen, demi aku, biarkan Guo Sen menulis surat hutang kepadamu. Jika dia tidak mengembalikannya kepadamu di masa depan, temui aku. Melihat Ligu, ekspresi Chu Hen melembut. Saat berada di kota api hujan, Ligu bertanggung jawab atas perekrutan siswa baru di Provinsi Teifung. Setelah itu, setelah kejadian di keluarga Ye, Chu Hen berpikir bahwa dia tidak punya harapan untuk memasuki gaya kekaisaran. Dia tidak menyangka Ligu akan mengunjunginya secara pribadi dan memberinya lencana yang hanya dimiliki oleh siswa di Provinsi Teifung. Dia berpikir bahwa masuknya Chu Hen ke Imperial Style telah diputuskan. Tapi siapa sangka ketika dia tiba di kota kekaisaran, pertama-tama dia akan ditolak oleh gaya kekaisaran, dan kemudian oleh ketiga puluh rumah bela diri peringkat tinggi. Chu Hen ingin menemui Ligu untuk mengklarifikasi berbagai hal, tetapi pada saat itu, Ligu sedang berada di luar untuk merekrut siswa baru. Alhasil, Chu Hen diburu oleh Song Cheng hingga masuk ke prefektur Tensei. Guru Ligu, sudah lama tidak bertemu. Chu Hen menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Ligu tertawa getir. Sebelumnya di Fire of Rain City, yang pertama dapat melihat bahwa Chu Hen adalah bakat yang dapat dibentuk. Namun dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika dia kembali ke kota kekaisaran, Chu Hen belum memasuki prefektur Tensei. Ligu ingin menemukan Chu Hen dan memikatnya ke dalam gaya kekaisaran, tetapi itu hanya sebuah pemikiran dan dia tidak mewujudkannya. Setelah menundanya, Chu Hen akhirnya pergi ke Heavenly Star. Setelah itu, dikatakan bahwa Chu Hen menempati posisi pertama dalam kompetisi Star Elite dan secara terbuka membunuh Raja Pendatang baru gaya kaisar, Rencong. Baru sekarang Ligu benar-benar menyadari betapa pentingnya Chu Hen. Sekarang, dia secara pribadi menyaksikan Chu Hen mengalahkan Ren Wei dan Guo Sen, dua orang jenius yang hebat, menyebabkan Ligu benar-benar menyesal. Dia menyesal tidak bisa secara pribadi membawa Chu Hen ke Imperial Style. Sekarang, bahkan saat bertemu dengannya, Ligu bingung dan malu. Jika bukan karena Guo Sen terjebak dalam rawa, Ligu akan terlalu malu untuk keluar. Ya, lama tidak bertemu, Ligu tersenyum canggung dan menatap Chu Hen. Chu Hen melirik Guo Sen di sampingnya dan menjawab, karena guru Ligu telah maju, mari kita lupakan masalah ini. Adapun 200 kristal primal bermutu tinggi, lupakan saja. Apa? Saat kata-kata ini keluar, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah Ligu begitu berpengaruh? Satu kalimat bernilai lebih dari 200 kristal primal bermutu tinggi. Bahkan Ligu sendiri tercengang, menatap Chu Hen dengan heran. Anda. Haha, guru Ligu, tidak perlu bicara lebih banyak. Saya berhutang budi kepada Anda karena mengakui nilai saya. Meskipun pada akhirnya, kami bukan lagi guru dan murid, saya selalu menghormati Anda. Jadi, masalah hari ini berakhir di sini. Kerumunan menjadi gempar. Dengan santai menolak 200 kristal primal bermutu tinggi, sementara sebagian kecil orang diam-diam mengutuk Chu Hen karena menjadi idiot, mayoritas diam-diam mengagumi kemurahan hatinya. Ligu menghela nafas ringan. Meskipun dia bersyukur Chu Hen memberinya wajah ini, dia juga merasa kesal dan malu. Niat Chu Hen sangat sederhana. Ketika Ligu mengunjungi kediaman jenderal, dia bahkan memberinya beberapa lusin kristal primal kelas menengah. Hal ini selalu diingat oleh Chu Hen. Sekarang Chu Hen telah melepaskan Guo Shen, itu setara dengan membayar kembali hutang kecil itu. Meskipun sebagai perbandingan, Chu Hen jelas menderita kerugian besar. Selama dia memiliki hati nurani yang bersih, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang, Chu Hen tidak berhutang sedikitpun pada Ligu, juga tidak ada hubungannya dengan Di Feng. Namun justru karena itulah Ligu semakin merasa menyesal. Tunggu. Tiba-tiba, suara lain yang dipenuhi arogansi terdengar. Tatapan orang banyak dengan cepat menyapu, dan ketika mereka melihat siapa orang itu, pupil mata Chu Hen tanpa sadar mengerut, hawa dingin yang tak tertandingi diam-diam menutupi seluruh wajahnya. 108. Tunggu. Saat guru yang bertanggung jawab di Provinsi Teifung, Ligu, muncul dan membantu Guo Shen keluar dari kesulitannya, sebuah suara yang penuh dengan arogansi tiba-tiba bergema di alun-alun. Semua orang terkejut, dan pandangan mereka langsung menyapu ke arah yang sama. Beberapa pria dan wanita muda bersemangat dengan temperamen luar biasa sedang berjalan mendekat. Orang yang memimpin itu tinggi dan tampan, dan arogansi serta arogansi di antara alisnya tidak disembunyikan sama sekali. Pada pakaian cantik itu, ada pola terik matahari. Pola itu tampak seperti roda emas dengan gigi tajamnya terbuka lebar. Tajam dan sombong. Wow, ini Wei King Fan. Bahkan Wei King Fan ada di sini. Dia sangat tampan. Itu dia. Jangan bermalas-malasan. Apakah kamu tidak melihat Nona Ye Yu di belakangnya? Kudengar Nona Ye Yu dan Chu Hen berasal dari tempat yang sama. Sepertinya mereka berdua pernah saling kenal di masa lalu, dan hubungan mereka cukup baik. Itu terjadi di masa lalu. Kamu tidak melihat adegan di turnamen Star Prodigy, kan? Wei King Fan, tuan muda pertama klan Wei di kota Kekaisaran. Selain statusnya yang termasyur, ia juga seorang jenius yang terkenal di Provinsi Teifung. Saat Wei King Fan muncul, dia seperti bintang yang mempesona di malam yang gelap, menarik perhatian semua orang yang hadir. Di belakang Wei King Fan, Ye Yu mengenakan gaun panjang berwarna ping muda. Dia anggun dan anggun, dan juga cantik. Di samping Ye Yu ada Ye Yao. Meskipun Ye Yao masih muda, sosoknya yang tinggi dan wajahnya yang menawan menunjukkan bahwa dia sedang dalam tahap kecantikan. Dibandingkan dengan Ye Yu, Ye Yao tidak kalah rendahnya. Sebaliknya, dia lebih gesit dan halus. Kakak Chu Hen, Ye Yao memandang Chu Hen di atas panggung, dan sedikit kejutan melintas di matanya yang besar dan cerah. Wei King Fan. Mereka akhirnya bertemu pada akhirnya. Di peron, Chu Hen mau tidak mau mengepalkan tombak penghukum iblis di tangannya. Wajah tampannya tertutup lapisan es. Di bawah tatapan terperangah dan bingung dari semua orang yang hadir, Wei King Fan perlahan dan mantap berjalan ke platform tinggi. Dia berhenti satu meter dari Chu Hen, dan dalam tatapannya yang mengejek, ada ekspresi merenung. Itu hanya 200 batu kristal primordial bermutu tinggi, aku akan mengembalikannya untuknya. Menabrak. Kerumunan menjadi gempar begitu dia mengatakan itu. Segala macam seruan naik dan turun seperti gelombang pasang. Guo Shen, yang berada di samping, memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Di bawah panggung, Li Gu, Zhuomo, Ren Wei, Mu Feng, dan yang lainnya sama-sama terkejut. Setelah itu, Wei King Fan dengan santai mengeluarkan kantong sutra emas yang cantik dan memberikannya kepada Chu Hen. Ini ada 200 batu kristal primordial bermutu tinggi. Jika menurutmu itu tidak cukup, kamu bisa menaikkan harganya. Senyuman tipis dan sembrono muncul di wajah Wei King Fan. Ketika dia mengangkat tangannya di depan Chu Hen, jari-jarinya mengendur, dan kantong sutra emas yang indah itu jatuh ke tanah. Bang. Kantong kain berisi 200 batu kristal primordial bermutu tinggi jatuh dengan keras di samping kaki Chu Hen, menimbulkan awan debu. Murah hati, sangat murah hati. 200 batu kristal primordial bermutu tinggi, dan dia bahkan tidak peduli. Penghinaan, penghinaan yang terang-terangan. Dia dengan sembarangan melemparkan kantong itu ke tanah, mempermalukan Chu Hen seperti seorang pengemis. Dalam sekejap, kerumunan itu meledak menjadi hirup pikuk suara. Cek-cek, seperti yang diharapkan dari tuan muda pertama rumah Wei. Berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengan kemurahan hatinya. Nona Ye Yu benar-benar beruntung. Jarang sekali tuan muda Wei King Fan begitu menyukainya. Aku sangat iri. Saat dia mendengarkan suara-suara iri di sekitarnya, bibir Ye Yu tidak bisa menahan senyum penuh pengertian. Di sebelahnya, Ye Yao dengan lembut menggigit bibir merahnya dengan gigi putih mutiaranya. Wajah kecilnya tegang, dan ada ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa selalu ada orang yang tidak cocok dengan Chu Hen. Sebelumnya, Ren Chong, dan sekarang Wei King Fan. Terlebih lagi, orang-orang ini berada di sisi saudara perempuannya. Selain kagum dengan Wei King Fan, penonton juga merasa simpati atas kemalangan Chu Hen. Terlepas dari apakah Chu Hen mengambil 200 batu kristal primordial bermutu tinggi di tanah, itu tetap merupakan penghinaan. Di hadapan aura kuat Wei King Fan, Chu Hen benar-benar tertekan. Meskipun penghinaan ini tidak bersuara, namun sangat berat. Melihat adegan ini, Ye Yu yang berada di bawah panggung semakin senang. Ini adalah pertama kalinya Chu Hen dan Wei King Fan bertemu muka, tetapi yang terakhir dengan mudah membuat Chu Hen tidak bisa mengangkat kepalanya. Suasana hati seperti ini membuat Ye Yu sangat senang. Ini keterlaluan, Mu Feng dengan marah mengutup dari pihak prefektur Tensei. Namun, Li Hu Ye, Zhou Lu, He King Yuan, dan yang lainnya hanya menggelengkan kepala dalam hati. Mereka semua pernah mendengar tentang Wei King Fan. Selama Wei King Fan ingin berurusan dengan seseorang, tidak banyak orang yang akan berakhir dengan baik. Berdasarkan kemampuan Chu Hen saat ini, itu tidak cukup di depan Wei King Fan. Angin dingin dan suram bertiup lewat. Aura takasat mata yang terpancar dari tubuh Wei King Fan langsung menekan kerumunan. Senyuman acu-ta'acu muncul di wajahnya, dan tatapannya ke arah Chu Hen penuh dengan penghinaan dan ejekan. Perasaan ini seperti melihat seekor semut yang lemah. Tidak ada seorangpun yang hadir dapat membantu Chu Hen, dan tidak ada yang dapat mengatasi rasa malunya saat ini. Kantong uang yang tergeletak di tanah jelas merupakan penghinaan besar. Apakah Chu Hen menginginkannya atau tidak, itu sangat merusak pemandangan. Namun, saat semua orang menyaksikan martabat Chu Hen diinjak-injak oleh Wei King Fan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka melihat seringai menghina muncul di wajah Chu Hen. Itu hanya 200 batu kristal primordial bermutu tinggi. Aku, Chu Hen, tidak mempedulikannya. Tapi bagaimana niat baik Tuan Muda Wei bisa disiasiakan. Jadi, suara Chu Hen berhenti, dan tombak pembunuh iblis di tangannya langsung mengangkat tas kain di tanah ke udara. Batu kristal primordial bermutu tinggi ini adalah hadiah untuk semua orang di sini. Begitu suara Chu Hen turun, tas kain berisi 200 batu kristal primordial bermutu tinggi sepertinya meledak dengan keras. Langit dipenuhi dengan batu kristal primordial bermutu tinggi yang mempesona, seperti hujan kembang api yang mekar, tersebar ke segala arah dengan panggung sebagai pusatnya. Boom! Chu Hen memegang tombak secara diagonal di belakang punggungnya, dan kesombongan seorang pemuda melonjak ke langit. Wajahnya yang tegas dan matanya yang dalam memenangkan kekaguman banyak orang di ruangan itu. Batu kristal primordial bermutu tinggi yang berkilau dan gemerlap jatuh seperti hujan. Mata semua orang di bawah panggung berbinar, dan mereka semua mulai berjuang untuk mengangkatnya. Haha, terima kasih, kakak muda Chu Hen. Seorang siswa dari prefektur Tensei berteriak. Heh, untuk apa kamu berterima kasih kepada saudara muda Chu Hen? Kamu seharusnya berterima kasih kepada Tuan Muda Wei atas kemurahan hatinya, haha. Mu Feng mengejek dengan nada yang aneh, dan nadanya penuh dengan sarkasme. Zuomo, Ligu, Yeyu, Guosen, dan yang lainnya semuanya tercengang. Tidak ada yang mengira Chu Hen akan melakukan tindakan seperti itu. Harus dikatakan bahwa tindakan ini cukup kejam. Bukankah kamu murah hati dengan uang? Maka aku akan membiarkanmu bermurah hati sepuasnya. Apakah kamu tidak peduli dengan 200 batu kristal primordial bermutu tinggi ini? Kalau begitu aku tidak peduli lagi. Melihat senyuman sembrono di wajah Chu Hen, ekspresi Wei King Fan segera menjadi gelap. Sejujurnya, mengeluarkan 200 batu kristal primordial bermutu tinggi sekaligus memang menyakitkan baginya. Tapi jika dia bisa dengan kejam mempermalukan Chu Hen dan mencapai tujuannya, itu akan sia-sia. Tapi dia tidak menyangka bahwa Chu Hen akan begitu kejam, membuang 200 batu kristal primordial bermutu tinggi dan menyebarkannya ke kerumunan. Sambil menghilangkan rasa malunya sendiri, dia juga membuat Wei King Fan kehilangan 200 batu kristal primordial bermutu tinggi secara gratis. Serangan balik ini benar-benar kejam. Tentu saja, Chu Hen sendiri tidak merasakan tekanan sama sekali. Meskipun 200 batu kristal primordial bermutu tinggi bukanlah kekayaan yang kecil baginya, sangat nyaman baginya untuk menyianyikannya. Bagaimanapun, dia masih memiliki 100 batu kristal primordial bermutu tinggi yang diberikan Ren Wei sebagai kompensasi di cincin penyimpanannya. Paling tidak, itu pasti akan cukup untuk jangkau waktu yang lama. Saat batu kristal primordial yang mempesona jatuh ke atas panggung, tatapan Chu Hen dan Wei King Fan bertemu di atas panggung. Udara sepertinya dipenuhi bau mesiu. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua saling berhadapan. Meskipun Wei King Fan telah terkenal sejak lama dan budidayanya jauh melampaui Chu Hen, yang pertama tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun hari ini. Dendam baru dan hutang lama. Dendam di antara keduanya semakin meningkat dan sudah lama mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Wei King Fan berkata dengan dingin. Beberapa kata sederhana ini penuh dengan ancaman. Chu Hen terkekeh dan mengangkat bahunya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Huh. Dengan itu, Wei King Fan dengan dingin mendengus dan turun dari panggung dengan ekspresi muram. Pada saat ini, 200 batu kristal primordial bermutu tinggi semuanya telah dibagikan oleh kerumunan di bawah panggung. Mereka yang mengambil batu kristal primordial semuanya berseri-seri dengan gembira dan gembira. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan harta karun sebanyak itu hanya untuk menonton pertunjukannya. Tentu saja, tidak ada yang akan berterima kasih pada Wei King Fan. Meskipun batu kristal primordial adalah miliknya, yang membagikannya adalah Chu Hen. Melihat dari sisi Provinsi Teifung, Provinsi Teifung dapat dianggap telah kehilangan seluruh wajahnya saat ini. Ren Wei telah membayar 100 batu kristal primordial bermutu tinggi, telapak tangan Guo Shen telah tertusuk, dan Wei King Fan juga kehilangan 200 batu kristal primordial bermutu tinggi secara cuma-cuma. Semua karena Chu Hen saja. Kakak Chu Hen luar biasa. Ye Yao bertepuk tangan, tanpa sadar merasa senang atas penampilan Chu Hen barusan. Ekspresi Ye Yu sangat jelek, dan wajahnya tertutup es. Setelah itu, Chu Hen juga turun dari panggung, dan kerumunan dari prefektur Tensei dengan cepat mendatanginya. Haha, kakak muda Chu Hen, kamu benar-benar hebat. He King Yuan naik dan dengan ringan memukul dada Chu Hen. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang membuat Wei King Fan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kamu benar-benar bersedia menghabiskan 200 batu kristal primordial bermutu tinggi itu. Liu Yue juga tertawa. He he, Marsikal Feng ini semakin mengagumimu. Terimalah lututku. Terhadap pujian mereka, Chu Hen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, beberapa tatapan yang menyembunyikan niat buruk tiba-tiba muncul. Hati Chu Hen kaget. Mengangkat matanya untuk melihat, dia melihat beberapa sosok muda berjalan ke sisinya. Di antara mereka, ada tiga wajah yang familiar. 109. Penampilan Wei King Fan tidak memberikan keuntungan sedikitpun atas Chu Hen. Setelah Chu Hen mendapatkan 100 batu kristal primordial bermutu tinggi dari gangguan di Menara Jam Suci, Wei King Fan kehilangan 200 batu kristal purba bermutu tinggi secara cuma-cuma. Harus dikatakan bahwa rangkaian acara hari ini, bagi mereka yang suka menonton pertunjukan yang bagus, sungguh sangat memuaskan. Namun, saat Chu Hen turun dari panggung dan kembali ke sisi rumah bela diri bintang surgawi, beberapa tatapan tidak bersahabat tiba-tiba melesat ke arahnya. Ketika dia melihat orang-orang ini, sudut mata Chu Hen tidak bisa membantu tetapi menyempit. Jalan hari ini agak terlalu sempit untuk berpikir bahwa dia akan bertemu dengan begitu banyak musuh. Itu adalah rumah bela diri roh badak. Mengapa mereka ada di sini? Li Huiye bertanya dengan bingung. Berdasarkan lambang badak di pakaiannya, identitasnya dapat diketahui dengan jelas. Tiga orang yang berjalan paling depan adalah dua pria dan satu wanita. Mereka bertiga menatap Chu Hen dengan kilatan dingin di mata mereka. Heh, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Oriole, salah satu pria itu berkata dengan suara yang dalam. Oriole. Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut. Apa itu tadi? Kode rahasia. Ekspresi Chu Hen tetap tidak berubah. Matanya setenang air di sumur. Dia menjawab dengan acu-ta'acu, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Belalang sembah. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Semua orang segera memahami arti di balik kata-katanya. Orang-orang yang datang tidak lain adalah tiga orang dari rumah bela diri roh badak yang ditemui Chu Hen di pegunungan tanpa tulang, Sang Zhe, Lin Hai, dan Xin Wen. Saat itu, mereka sedang bertarung demi blut kristal lotus. Chu Hen dan tiga orang dari rumah bela diri badak roh diam-diam mengikuti di belakang tim bandit untuk memperjuangkan teratai kristal darah. Namun, ia direnggut oleh Oriole, Chu Hen. Setelah itu, ketiganya terus mengejar jejak Chu Hen. Chu Hen pertama kali menggunakan cicada seding carapes untuk melarikan diri, tetapi pada akhirnya, mereka berhasil menyusulnya lagi. Chu Hen langsung mengalahkan mereka bertiga, dan hampir mengirim mereka dalam perjalanan. Apa yang bisa aku lakukan untuk kalian bertiga? Chu Hen bertanya dengan acuh-ta'acuh. Huff, kembalikan pada kami. Xin Wen dengan dingin memarahi. He he, kataku, bukankah kalian bertiga terlalu berlebihan? Saat itu, aku berbaik hati menyelamatkan nyawa kalian. Sekarang, kalian di sini untuk membuat masalah bagiku. Beginikah sikap kalian? Diam, suara Sang Z dipenuhi amarah, dan dia bisa dikatakan mengertakan gigi karena kebencian terhadap Chu Hen. Heh, pecundang ternyata berani bicara sekeras itu. Kamu, api amarah berkobar di hati Sang Z saat telapak tangannya bergerak, menyebabkan pedang berharga yang cepat dan ganas muncul seketika, dan pedang itu memancarkan hamparan cahaya yang menyilaukan. Apa yang sedang terjadi? Begitu mereka melihat ada keributan, kerumunan yang belum pergi datang lagi. Di sisi provinsi Teifung, Wei King Fan mau tidak mau menyipitkan matanya sedikit, dan kilatan dingin muncul di wajahnya. Di sampingnya, Ye Yu juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chu Hen sebenarnya telah menyinggung banyak orang. Ef Chuk, mereka bahkan mencabut pedangnya. Apa mereka mencoba membunuh kita? Mu Feng sangat tidak puas saat dia melangkah maju dan memarahi. Bagaimanapun, instruktur dan siswa dari prefektur Tensei semuanya ada di sini, dan pihak lain secara terbuka memamerkan pedangnya. Itu sungguh keterlaluan. Sang Z, singkirkan pedangmu. Saat ini, suara lembut datang dari belakang mereka. Setelah itu, seorang pemuda dengan sikap luar biasa perlahan berjalan ke depan. Meski aura yang dia pancarkan sangat tenang, ada ketajaman yang tak bisa disembunyikan yang tersembunyi di balik ketenangan ini. Ini, Pedang Bunga Plum, Shen Yun Si. Wow. Dalam sekejap, keributan kembali terjadi di kerumunan. Ekspresi Li Huye, Zhou Lu, dan orang lain di samping Chu Hen berubah. Bahkan He King Yuan, Bian Hong, Liu Yue, dan para jenius lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pedang Bunga Plum, reputasi Shen Yun Si tidak kalah dengan Wei Qing Fan. Dia adalah seorang jenius yang terkenal di rumah bela diri Lingqi. Dalam kompetisi bela diri seluruh sekolah tahun lalu, Sao Yan yang menduduki peringkat kedua di prefektur Tensei dikalahkan oleh Shen Yun Si. Tentu saja, sebagian karena Sao Yan terluka. Meski begitu, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan Shen Yun Si. Penampilan Shen Yun Si mirip dengan penampilan Wei Qing Fan sebelumnya. Hal itu menyebabkan keributan di sekitarnya. Xin Wen, yang berdiri di samping Shen Yun Si, memandang Chu Hen dengan ekspresi puas diri. Di pegunungan tanpa tulang, Xin Wen telah menyebutkan nama Shen Yun Si dan meminta Chu Hen mengembalikan teratai kristal darah. Namun, saat itu, Chu Hen mengabaikannya. Sekarang, dia menyesalinya. Namun, yang mengejutkan Xin Wen, tidak ada penyesalan di wajah Chu Hen. Bahkan tidak ada sedikitpun rasa takut. Sejujurnya, Chu Hen sama sekali tidak mengenal Shen Yun Si. Dia hanya pernah mendengar Zoulu dan Li Huye menyebut namanya ketika dia bertani untuk mendapatkan point racing star di pavilion Nebula. Saya pernah mendengar saudara perempuan saya dan yang lainnya berbicara tentang penampilan Anda di pegunungan tanpa tulang. Saya harus mengatakan, sungguh mengagumkan bahwa siswa baru memiliki kebijaksanaan seperti itu. Shen Yun Si menatap lurus ke arah Chu Hen dengan senyum tipis di wajahnya. Terima kasih atas pujiannya, jawab Chu Hen dengan tenang. Aku tidak akan menyanyiakan kata-kata lagi. Kembalikan teratai kristal darah dan barang-barang yang kamu ambil darinya, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Kakak, Sin Wen sedikit tidak senang. Menurutnya, Chu Hen setidaknya perlu diberi pelajaran. Sang Zhe juga merasa tidak puas. Kakak senior Yun Si, kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Buat dia berlutut dan minta maaf kepada kita. Shen Yun Si sedikit mengangkat tangannya dan menghentikan keduanya. Dia berkata, Instruktur Zuomo dari prefektur Tensei masih di sini. Apapun yang terjadi, saya masih harus memberikan wajah kepada instruktur Zuomo. Shen Yun Si memandang Zuomo dan sedikit tersenyum. Meskipun Zuomo tidak mengatakan apapun dari awal sampai akhir, tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaannya. Di seluruh prefektur Tensei, Zuomo bisa disebut sebagai instruktur tingkat tinggi nomor satu. Statusnya hanya berada di urutan kedua setelah instruktur inti. Namun, semua orang yang hadir dapat mengetahui bahwa saat Shen Yun Si memberikan wajah Zuomo, dia juga dengan cerdik mempersulit Zuomo untuk ikut campur dalam masalah ini. Arti dibalik kata-kata Shen Yun Si sangat sederhana. Artinya, saya akan memberi Anda, instruktur Zuomo, beberapa wajah. Hari ini, saya tidak akan mempersulit murid-murid rumah bela diri bintang surgawi Anda. Namun, mereka telah mengambil barang-barang kami, jadi tolong kembalikan. Ini kedengarannya masuk akal. Bahkan jika Zuomo ingin ikut campur, dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Berikan padaku, saudara muda Cuhen, nada suara Shen Yun Si lembut, tetapi di telinga Cuhen, ada tekanan yang tak tertahankan. Cuhen merentangkan tangannya, mengangkat bahu, dan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar minta maaf. Saya sudah menjual barang-barang yang saya ambil dari mereka. Namun, saya dapat mengembalikan batu kristal yang saya dapatkan dari penjualan. Itu untukmu. Haha, saya tidak menemukan catatan transaksi teratai permata darah di berbagai kamar dagang besar di ibu kota. Ketika Sin Wen dan dua orang lainnya kembali ke rumah bela diri Lingki, mereka memberitahu Shen Yun Si tentang pertemuan mereka di pegunungan tanpa tulang. Shen Yun Si yang cerdik dengan cepat menggunakan catatan transaksi teratai permata darah untuk menyelidiki identitas Cuhen. Namun, Cuhen tidak menjual blut gem lotus. Akibatnya, baru sekarang orang-orang dari Lingki Martial House menemukan Cuhen. Saya belum selesai berbicara. Cuhen mengangkat kelopak matanya sedikit dan memandang Shen Yun Si dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Aku bisa mengembalikan kristal primordial yang dijual untuk benda itu kepadamu. Namun, teratai permata darah belum pernah mendarat di tangan mereka bertiga. Bagaimana itu bisa dianggap milikmu? Karena itu bukan milikmu, mengapa aku harus mengembalikannya? Setiap kata dan kalimat dipenuhi dengan tekad. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang dan diam-diam kagum. Cuhen ini memang pemberani. Sebelumnya, Wei King Fan, dan sekarang Shen Yun Si. Di depan dua jenius terkenal ini, punggung Cuhen masih lurus seperti tombak, pantang menyerah dan pantang menyerah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah berkompromi. Berat, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Sang Zae memarahi dengan penuh kebencian. Senyuman Shen Yun Si tetap terlihat di wajahnya saat dia menjawab dengan penuh minat, bagaimana jika saya bersikeras? Cuhen tidak menunjukkan rasa takut. Jika kamu ingin merebutnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mendesah. Kakak senior Cuhen benar-benar keterlaluan. Teratai kristal permata darah paling banyak berisi 50 kristal primordial bermutu tinggi di pasar gelap. Tidak perlu menyinggung perasaan Shen Yun Si karena hal ini. Li Huye mau tidak mau merasa khawatir pada Cuhen. Apa yang Anda tahu? Mu Feng membalas. Jika Cuhen menundukkan kepalanya, bukankah dia akan diganggu oleh orang lain di masa depan? Lagipula, apa kamu tidak mendengarnya tadi? Teratai kristal permata darah bahkan belum melewati tangan ketiga orang itu. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai milik mereka? Yang lain menggunakan slogan keadilan untuk merampok Anda, dan Anda masih ingin menyerahkannya dengan kedua tangan. Setelah dimarahi oleh Mu Feng, Li Huye menjadi sedikit malu. Dia menjawab dengan suara rendah, saya hanya mengkhawatirkan kakak senior Cuhen. Jangan khawatir. Dengan saya di sini, tidak ada yang berani merampok kami para siswa martial house. Mentor Zuomo, kamu. Yang lain memandang Zuomo dengan heran. Alisnya penuh tekat. Berdasarkan penampilan Cuhen hari ini, Zuomo pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Cuhen. Siswa berbakat seperti itu sangat berarti bagi prefektur Tensei. Dalam sekejap, situasis akan menemui jalan buntu. Namun, pada saat ini, suara nyaring tiba-tiba terdengar. Coba kulihat siapa yang berani menyentuh adikku. Apa? Kakak laki-laki, hati Cuhen berbinar. Kemudian, pandangan semua orang beralih ke satu arah dan melihat beberapa sosok muda dengan aura luar biasa berjalan ke arah mereka. Panjang King Yang. Bahkan rumah bela diri Mamot ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Wow, Long Suan Suang dari rumah bela diri Bulan Cerah juga ada di sini. Cek-cek, seperti yang diharapkan dari salah satu dari empat keindahan ibu kota kekaisaran. Betapa indahnya. Tunggu, apa yang baru saja dikatakan Long King Yang. Saudara laki-laki, Cuhen adalah saudaranya. Di bawah berbagai tatapan orang banyak, Long King Yang, Long Suan Suang, dan beberapa jenius terkenal lainnya berjalan mendekat. 110. Kakak laki-laki. Melihat kemunculan tiba-tiba Long King Yang dan Long Suan Suang, Cuhen terkejut sekaligus senang. Mereka belum kembali ke ibu kota selama hampir tiga bulan dan Cuhen cukup mengkhawatirkan mereka. Sekarang mereka aman dan sehat, Cuhen akhirnya bisa meletakkan batu besar yang telah tergantung di hatinya. Kakak ketiga, mata Long King Yang meminta maaf. Kita bicara lagi nanti, ayo selesaikan dulu di sini. Cuhen menganggup dan tersenyum. Wah, mata Mu Feng berbinar saat dia menyikut Hao Zi dengan sikunya. Ini Long Suan Suang, lihat Hao Zi, Li Hu Ye, Zou Lu, dan yang lainnya menjaga jarak. Siapa yang tahu apakah suatu hari nanti mereka akan menjadi gila jika tetap bersama orang gila ini. Kemunculan Long King Yang dan Long Suan Suang membuat situasi semakin kacau. Di sisi lain, Wei King Fan, Ye Yu, dan lainnya dari Provinsi Teifung juga memandang mereka dengan aneh. Ye Yu dan Ye Yao sudah mengenal mereka sejak mereka masih muda. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari Flame City. Haha, Long King Yang, Shen Yun Si memiliki senyuman hangat namun tidak ramah di wajahnya. Itu benar, Long King Yang berjalan di depan Cuhen, wajah tampannya memancarkan aura heroik. Maaf, aku belum pernah mendengar tentangmu. Kata-kata ini keluar dari mulut Shen Yun Si sembarangan. Kekuatan serangan balik ini sangat berat. Orang-orang di sekitarnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Ada yang main-main, ada yang menyombongkan diri, dan ada yang acuh-ta'acuh. Faktanya, bakat Long King Yang sangat tinggi sehingga dia bisa menduduki peringkat di rumah bela diri gajah raksasa. Namun, alasan mengapa Long King Yang tidak terkenal adalah karena garis keturunannya terbatas pada tubuh bela diri. Meskipun, di dinasti bintang suci, para jenius yang memiliki garis darah tubuh bela diri sangat dicari. Namun, di tempat lahir seperti ibu kota kekaisaran tempat berkumpulnya para jenius dan jenius iblis yang tak terhitung jumlahnya, batas garis keturunan tubuh bela diri masih sedikit kurang. Semua orang tahu bahwa pedang bunga Plum Sen Yun Si memiliki fisik pertempuran, dan bahwa dia telah memasuki rumah bela diri tingkat tinggi setahun lebih awal dari Long King Yang. Dua faktor ini saja sudah cukup bagi Sen Yun Si untuk meremehkan Long King Yang. Long King Yang tidak takut menghadapi aurata kasat mata Sen Yun Si. Sama seperti ketika Cu Hen diintimidasi oleh anak-anak lain, Long King Yang akan berdiri di depan Cu Hen tanpa ragu-ragu. Meski mereka tidak memiliki hubungan darah, persaudaraan mereka masih dalam. Bahkan jika kamu adalah kakak senior pedang bunga Plum Sen Yun Si, jangan berani-beraninya kamu menindas saudaraku hari ini. Nada suaranya tegas dan pantang menyerah. Hati Cu Hen sedikit menghangat. Sosok Long King Yang persis sama dengan Long San. Kembali ke keluarga Ye di Burning Rain City, Long San juga berdiri di depannya tanpa ragu-ragu. Haha, kakak senior Sen Yun Si tidak akan menindas adik junior seperti kita di depan banyak orang, bukan? Tawa hangat terdengar. Pembicaranya adalah teman baik Long King Yang, Su Chuan. Cu Hen juga mengenal Su Chuan. Pada hari pertama mereka tiba di ibu kota, Su Chuan datang untuk mencari Long King Yang dan memberitahunya bahwa mereka akan berangkat ke pegunungan Sky Lake lebih cepat dari jadwal. Semua orang tidak bisa tidak melihat Sen Yun Si. Bagaimana orang jenius ini menyelesaikan masalah dihadapannya? Saya, Sen Yun Si, tidak pernah menindas orang lain, alis Sen Yun Si yang seperti pedang sedikit terangkat. Segera setelah itu, sudut mulutnya menunjukkan senyuman lucu ketika dia berkata, namun, aku lebih tidak menyukai beberapa kucing dan anjing yang melompat-lompat di depanku. Karena kalian semua adalah adik laki-laki, aku akan melepaskanmu kali ini saja. Selama kamu bisa menerima satu serangan dariku, aku akan melupakan masalah hari ini. Baiklah, Long King Yang setuju tanpa ragu-ragu. Kakak laki-laki. Long King Yang melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Cu Hen tidak mengatakan apapun lagi. Saya yakin kakak senior Sen Yun Si tidak akan membunuh saya. Kakak ketiga, mohon mundur. Melihat Long King Yang sudah mengambil keputusan, Cu Hen tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera mundur bersama Long Suan Suang, Su Chuan, dan yang lainnya. Para penonton di sekitarnya juga secara sadar mundur beberapa langkah. Apakah kamu siap? Sen Yun Si tersenyum sembrono. Kakak senior Sen, tolong. Long King Yang sedikit mengangkat tangannya, tubuhnya lurus seperti tombak. Heh, aku siap. Begitu dia selesai berbicara, aura pedang tajam tiba-tiba muncul dari tubuh Sen Yun Si. Aliran kipedang emas gelap melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di telapak tangan kanannya. Debu membubung dari tanah, dan bebatuan berguling ke bawah. Tanda pedang spiral yang rapi dan teratur muncul di tanah di samping kaki Sen Yun Si. Astaga! Pada saat berikutnya, Sen Yun Si mengangkat telapak tangan kanannya dan bunga plum yang indah terbang keluar, menyeret gelombang udara yang kuat di belakangnya saat ia menyerbu menuju Long King Yang. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Siapapun bisa merasakan aura pedang berbahaya dari bunga plum. Mengaum! Pada saat yang sama, raungan naga yang dalam tiba-tiba bergema dari tubuh Long King Yang, mengirimkan bebatuan dan debu di tanah ke udara. Gelombang Yuan dalam naik bagaikan api saat tangan Long King Yang membuat serangkaian segel tangan. Naga emas ilusi tiba-tiba terbang dari sela-sela telapak tangannya. Apa itu? Mata Cuhan berbinar dan dia mengangkat alisnya. Dia sangat akrab dengan segel naga sembilan jiwa. Dibandingkan dengan bentuk normal dari segel naga sembilan jiwa, naga yang disulap Long King Yang ditutupi oleh api putih transparan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah api putih tersebut tidak melepaskan panas apapun, namun menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Tubuh bela diri berkobar kakak telah berevolusi, Cuhan diam-diam senang. Ledakan! Dalam sekejap, bayangan naga yang kuat bertabrakan dengan bunga plum yang lembut. Turbulensi kekuatan besar segera terjadi di antara keduanya. Bersama dengan lingkaran kekuatan yang kuat setelahnya, bunga plum yang halus tiba-tiba berubah menjadi bayangan pedang yang kokoh dan tajam. Di saat yang sama, api putih yang tertinggal di bayangan naga juga menyala dengan kuat. Bang! Dengan, ledakan, yang keras, bayangan pedang tajam dan bayangan naga yang kuat langsung meledak. Riak kekuatan Yuan sejati yang mengejutkan tersebar dan tersebar secara sembarangan. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu ke segala arah. Debu memenuhi udara, dan ubin batu di dasar alun-alun dengan cepat menyebar seperti sarang laba-laba. Murid-murid di sekitar rumah bela diri semuanya terpaksa mundur dari gelombang kejut. Long King Yang juga terpaksa mundur dua langkah karena gelombang kejut yang kuat, sementara Shen Yun Xi tetap tidak bergerak. Kegemparan. Kerumunan menjadi gempar ketika semua orang mengagumi kekuatan ilmu pedang Shen Yun Xi. Gerakan santai darinya sudah sangat kuat. Di saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kekuatan Long King Yang. Kakak, kamu baik-baik saja. Chu Hen bergegas maju. Terima kasih telah menonton!